Tuan Muda Ye, apakah Anda benar-benar akan menyerang pemusnahan Kaisar Yang Mulia Surgawi terlebih dahulu? Setelah mendengar rencana Ye Chen Feng, Dijutian mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Bersih. Meskipun dia hanya berjarak satu tingkat dari pembasmian Kaisar Yang Mulia Surgawi, semakin tinggi levelnya, semakin besar perbedaan kekuatannya. Selanjutnya, pemusnahan Kaisar Yang Mulia Surgawi adalah penguasa sejati Kerajaan Ilahi Sembilan Surgawi. Dia memiliki banyak kartu truf tersembunyi dan proyeksi Kaisar Surgawi yang paling menakutkan dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surgawi ada di tangannya. Mengontrolnya sama sulitnya dengan naik ke surga. N. Jika kita menyerang pembasmian Kaisar Yang Mulia Kaisar terlebih dahulu, dengan kekuatan pembasmian Kaisar Yang Mulia Kaisar, dia mungkin bisa merasakannya dan menyebabkan lebih banyak masalah. Y. Chen Feng menganggup dan berkata, jika itu masalahnya, mengapa kita tidak menyerang pemusnahan Kaisar Yang Mulia Surgawi terlebih dahulu? Tapi dengan kekuatan kami, kami bukan tandingan pemusnahan Kaisar Yang Mulia Surgawi. Di Jiutian berkata tanpa percaya diri. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu hanya perlu bersiap sesuai dengan instruksiku dan kita pasti bisa mengendalikan pembasmian Kaisar Yang Mulia. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, aku akan menyiapkan hal-hal yang kamu butuhkan. Melihat Ye Chen Feng telah mengambil keputusan, Di Jiutian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung pergi ke perbendaharaan Kerajaan Sembilan Surga Ilahi dan menggunakan statusnya sebagai primogenitor pertama untuk mencari hal-hal yang dibutuhkan Ye Chen Feng. Chaos Divine Wood, Sempurnakan Esensi Prasurgawi Ketika di Jiutian pergi, Ye Chen Feng mengeluarkan Esensi Precelestial dan memanggil Chaos Divine Wood. Dia melahap Esensi Prasurgawi dan memurnikannya di pohon. Jika dia menyempurnakan Esensi Prasurgawi, Ye Chen Feng akan memiliki kartu truf lainnya. Ketika Esensi Prasurgawi menyatu dengan Jiwa Pedang Perak, dia akan mampu melepaskan serangan terkuat dari Jiwa Pedang Perak. Itu akan menjadi kartu truf Ye Chen Feng untuk membalikkan keadaan. Setelah memasukkan primal Chaos Divine Wood ke dalam tubuhnya, Ye Chen Feng mengeluarkan cabang yang dia curigai sebagai Time Divine Wood. Kemudian, dia mengendalikan otak pemakan Dewa untuk menyimpulkan. Otak pemakan Dewa merembes ke pohon yang tampaknya biasa tanpa tanda apapun untuk memahami rahasianya. Otak pemakan Dewa diperkuat puluhan ribu kali setiap detik. Untayan kekuatan jiwa merembes ke bagian terdalam dari cabang pohon hitam. Dia merasakan aliran waktu di dahan pohon benar-benar berbeda dari dunia luar. Pada saat ini, Ye Chen Feng merasa seolah-olah ada dunia di dalam pohon hitam, dan aliran waktu di dunia ini dua kali lipat dari dunia luar. Intuisiku benar, ini adalah cabang pohon waktu ilahi. Setelah memastikan asal cabang ini, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dengan pikiran, dia memasuki alam semesta dan mulai memahami aturan waktu yang terkandung di dalam pohon. Aturan waktu bahkan lebih misterius daripada aturan ruang. Itu dibagi menjadi tiga tahap, waktu plus, perlambatan waktu, dan waktu berhenti. Meskipun pemahaman hukum waktu relatif rendah, memahami hukum waktu sama sulitnya dengan naik ke surga. Bahkan di antara maha kuasa dunia Dewa Voh, tidak banyak yang sepenuhnya memahami hukum waktu. Untungnya, otak pemakan Dewa telah mengalami banyak transformasi, dan kemampuan deduksinya menjadi sangat menentang surga. Di bawah deduksi dan eksplorasi konstan otak pemakan Dewa, pemahaman Ye Chen Feng tentang hukum temporal menjadi semakin dalam. Ayah Kerajaan, sudah tujuh hari. Mengapa Primogenitor belum menyerahkan Ye Chen Feng kepada kami untuk dipilih? Di Dao Jue dan yang lainnya telah menunggu dengan sabar selama tujuh hari, tetapi di Jiutian masih belum tiba. Ini membuat di Dao Jue mencium jejak aura yang tidak biasa. Huh, aku tidak bisa menebak pikiran Primogenitor. Ditianyang menghela nafas pelan dan berkata, mungkin Ye Chen Feng memiliki terlalu banyak rahasia padanya, dan Primogenitor tidak dapat mencerna semuanya dalam waktu singkat. Itu sebabnya dia belum menyerahkannya kepada kami untuk dipilih. Ayah Kerajaan, menurutmu rahasia apa yang disembunyikan Ye Chen Feng? Mengapa dia tiba-tiba bangkit dalam waktu sesingkat itu dan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang? Bahkan kita jauh dari tandingannya. Di Dao Jue juga ingin mendapatkan rahasia di tubuh Ye Chen Feng untuk menerobos belenggu alam kultivasi dan menerobos ke alam suci surgawi bintang 4. Ye Chen Feng ini ada hubungannya dengan Luo Shen. Di Tianyang menebak. Ayah Kerajaan, apakah Anda mengatakan bahwa Ye Chen Feng adalah murid Luo Shen? Di Dao Jue mengetahui identitas Luo Shen dan bertanya dengan cemberut. Tidak. Di Tianyang menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kekuatan Luo Shen kuat, dia tidak cukup kuat untuk mengajar murid yang menantang surga. Saya pikir Ye Chen Feng ini terkait dengan orang di belakang Luo Shen. Orang di belakang Luo Shen. Di Dao Jue tersentak dan berkata, Ayah Kerajaan, maksudmu ada manusia yang maha kuasa di belakang Luo Shen? Jika tidak ada orang di belakang Luo Shen, dia pasti sudah lama mati, dan warisan umat manusia akan musnah. Di Tianyang berkata, tapi siapa orang di belakang Luo Shen? Bahkan dua yang mulia surgawi tidak tahu. Ini juga alasan sebenarnya mengapa tiga bangsa dewa yang agung tidak memusnahkan umat manusia. Ayah Kerajaan, jika ada manusia yang maha kuasa lebih kuat dari Luo Shen di dunia ini, bukankah tiga bangsa ilahi yang agung berada dalam situasi yang sangat berbahaya? Di Dao Jue berkata dengan sedikit khawatir. Saat itu, ketika tiga ras kita membunuh manusia yang maha kuasa, alasan sebenarnya adalah untuk memancing penjaga sejati di balik layar ras manusia dan melenyapkannya. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang itu belum menunjukkan dirinya. Saya pikir situasi orang itu tidak baik, atau dia mungkin merasa was-was. Di Tianyang menganalisis dan berkata, namun, kebangkitan aneh Ye Chen Feng ini sangat tidak biasa. Saya pikir orang di belakang layar umat manusia telah bergerak. Lalu, jika bangsa Dewa Sembilan Surgaku membunuh perwakilan orang itu, bukankah itu akan membawa masalah besar bagi bangsa Dewa Sembilan Surgaku? Setelah mendengar analisis di Tianyang, Di Dao Jue menjadi semakin khawatir. Jangan khawatir, bangsa Dewa Sembilan Surgaku bukanlah kesemek yang lembut. Jika kita benar-benar dalam bahaya kehilangan warisan kita, seseorang akan datang dan menyelamatkan kita. Di Tianyang tahu banyak rahasia, jadi dia tidak khawatir tentang masa depan bangsa Dewa Sembilan Surgaku. Ayah Kerajaan, maksudmu, mata Di Dao Jue berbinar ketika dia memikirkan informasi penting. Gerbang Domain Surga disegel oleh perlombaan Surgaku. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di dunia tengah berada dalam pandangan perlombaan Surgaku. Ini juga alasan sebenarnya mengapa bangsa ilahi Sembilan Surgaku selalu menjadi pemimpin dari tiga bangsa ilahi yang agung. Di Tianyang mengungkapkan informasi penting kepada Di Dao Jue. Dan karena di Jutian disegel oleh Ye Wu Ji sejak lama, dan Gerbang Domain Surga disegel oleh yang maha kuasa dari perlombaan surga di kemudian hari, dia tidak mengetahui rahasia ini. Setelah tujuh hari berikutnya, Ye Chen Feng seperti patung, duduk tak bergerak di tanah. Di bawah deduksi otak pemakan Dewa, dia mencoba yang terbaik untuk memahami hukum waktu yang terkandung dalam cabang pohon waktu ilahi. Setelah setengah bulan pemahaman, Ye Chen Feng memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap hukum waktu. Ruang di sekelilingnya berada dalam kekacauan halus, dan aliran waktu dua kali lebih cepat. Fiu, aku akhirnya memahami aliran waktu. Pada tingkat ini, aku memperkirakan bahwa dalam setengah bulan lagi, aku akan dapat memahami aliran waktu yang terkandung dalam cabang pohon Dewa Waktu. Aku juga akan dapat sepenuhnya menyempurnakan tahapan siantian dengan pohon Dewa kekacauan. Merasakan perubahan aliran waktu dan siantian gradual di sekelilingnya, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata, dan mengendalikan otak pemakan Dewa untuk terus menyimpulkan hukum waktu. Selama hari-hari ketika Ye Chen Feng berkultivasi, Dijutian menggunakan identitasnya untuk mencari melalui perbendaharaan 9 Surga Divine Nation. Dia pada dasarnya mengumpulkan semua yang dibutuhkan Ye Chen Feng dan menunggu dengan sabar sampai Ye Chen Feng keluar dari pengasingan. Sekitar satu bulan kemudian, fragment peta kuno di ruang terbatas menghilang. Ye Chen Feng berjalan keluar dengan jubah putih, terlihat sangat bersemangat. Meskipun tingkat kultivasi Ye Chen Feng tidak berubah, ketika Dijutian memandangnya, dia merasa temperamennya telah sedikit berubah. Setiap gerakannya sepertinya memicu perubahan hukum langit dan bumi. Dia sedikit terkejut. 1482 Elder Di, apakah Anda sudah membawa semua barang yang saya butuhkan? Ye Chen Feng melirik Dijutian, yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan bertanya. Bersih. Tuan Mudaye, Jenderal Suci terlalu berharga. Saya menggunakan identitas saya untuk mencari seluruh istana harta karun bangsa 9 Surga dan menemukan total 5 pedang suci kelas menengah dan 42 pedang suci kelas rendah untuk Anda. Dijutian berkata, Namun, saya telah membawa 10 ribu batu formasi kelas atas yang Anda butuhkan. Selain itu, aku juga membawakanmu dua buah umur panjang yang matang, dua buah takdir bumi yang matang, satu buah iblis gila, dan satu manik meledak yang kuat. Bagus sekali. Dengan barang-barang ini, kita akan memiliki kesempatan untuk melukai kaisar penghancur Dewa Surgawi dengan parah. Setelah menerima harta dari Dijutian, Ye Chen Feng mengucapkan beberapa patah kata dan pergi mengasingkan diri lagi. Menurut ingatan warisan di otak God Eater, dia menggabungkan 10 ribu aray foundation seton kelas tertinggi ke dalam diagram penyelubung langit kuno untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara Ye Chen Feng menyempurnakan diagram penyelubung langit kuno, Cao Tic di Fine Wood telah berhasil menyempurnakan Conate Gradual, menjadikannya harta karun natal kedua Ye Chen Feng. Aku bertanya-tanya seberapa kuat jiwa pedang perak setelah bergabung dengan Conate Gradual. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia menjernihkan pikirannya dan terus menyempurnakan diagram selubung langit kuno. Di bawah pemurniannya yang tak kenal lelah, 10 ribu batu yayasan aray tingkat tertinggi semuanya menyatu ke dalam diagram selubung langit kuno, yang semakin meningkatkan kekuatannya. Dengan kekuatan diagram penyelubung langit kuno saat ini, seharusnya bisa bertahan lebih dari 2 jam untuk Dewa Kaisar penghancur langit. Ye Chen Feng memasukkan diagram penyelubung langit kuno yang baru disempurnakan ke dalam tubuhnya. Setelah istirahat sederhana, dia menyingkirkan diagram penyelubung langit kuno dan menemukan di Jiutian, yang sedang bermeditasi dan menunggu. Baiklah, ayo pergi ke tempat Kaisar penghancur langit sedang tidur, kata Ye Chen Feng. Baiklah. Jiutian tidak berani melanggar perintah Ye Chen Feng dan mengangguk. Ayo pergi. Ye Chen Feng memasuki cermin alam semesta dan membiarkan di Jiutian mengeluarkannya dari gua tempat tinggalnya. Dia pergi ke bagian terdalam dari spirit mountain, ke spirit pool yang tak berdasar. Dan kolam roh ini adalah tempat penguasa sebenarnya dari sembilan surga bangsa ilahi, Kaisar penghancur surgawi, sedang berhibernasi. Primogenitor, kenapa kamu di sini? Dua pria tua berjubah abu-abu membuka mata mereka. Aura mereka menyatu dengan ruang di sekitar mereka. Tidak mungkin mendeteksi mereka tanpa mata telanjang. Ketika mereka melihat di Jiutian, mereka terkejut. Apa? Apakah saya perlu melaporkan kedatangan saya kepada kalian semua? Ekspresi di Jiutian menjadi gelap saat dia bertanya dengan tegas. Primogenitor, harap tenang. Bukan itu yang kami maksud. Meskipun dua tetua berjubah abu-abu sangat berpengalaman dan telah mencapai alam surgawi nirvana, mereka tidak berani bertindak gegabuh di depan penguasa surgawi di Jiutian. Aku ingin melihat yang mulia di mi. Buka batasan kolam roh. Perintah di Jiutian. Ini? Ini? Penguasa surgawi telah memerintahkan bahwa kecuali bangsa ilahi sembilan surga kita menghadapi krisis hidup dan mati, tidak ada yang diizinkan mengganggu tidurnya. Kedua tetua berjubah abu-abu itu menjelaskan dengan ketakutan. Sepertinya kamu hanya mengenali yang mulia di mi dan bukan aku. Di Jiutian memancarkan aura yang mendominasi. Dua diagram dao keluar dari tubuhnya dan menyerang dua tetua berjubah abu-abu di bawah tatapan ketakutan mereka. Meskipun kedua tetua berjubah abu-abu ingin menghindar, di Jiutian jauh lebih kuat dari mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, kedua diagram dao menghantam tubuh mereka dan langsung menghancurkannya, mengubahnya menjadi dua awan kabut darah. Diagram penyelubungan langit kuno, pembatasan ruang. Ketika di Jiutian membunuh dua tetua berjubah abu-abu, diagram penyelubung langit kuno keluar dari alam semesta. Di bawah kendali niat Ye Chen Feng, itu membatasi seluruh ruang dan menyegel area di sekitar kolam roh. Ketika ruang dibatasi oleh diagram penyelubung langit kuno, di Jiutian memanggil artefaksen kelas tertinggi, pedang kaisar ekstrim, yang diperolehnya dengan paksa dari di Dao Jue. Dia menggunakan pedang kaisar ekstrim dan menebas pembatasan kolam roh. Gemuruh. Pembatasan kolam roh bergetar hebat di bawah serangan kekuatan penuh di Jiutian. Baja pola formasi dalam jumlah besar berterbangan di udara dan menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Namun, pembatasan kolam roh diciptakan oleh Yang Mulia Dimi dan sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan di Jiutian, dia tidak bisa membukanya dalam satu serangan. Bak penelan ruang, telan batasannya. Ye Chen Feng tidak membiarkan di Jiutian terus melanggar batasan dengan paksa. Dia memanggil bak penelan ruang yang perlahan berevolusi dan memerintahkannya untuk menelan batasan di luar kolam roh. Saat Space Swallowing Bak terus menelan esensi darah Saint Beast, kemampuannya untuk menelan batasan semakin kuat dan kuat. Di bawah menelan terus-menerus, sebuah lubang muncul di batasan kolam roh. Sekitar tiga hari kemudian, Space Swallowing Worms telah membuat lubang di batasan kuat di luar spirit pool. Di Jiutian membawa Space Swallowing Worms ke dalam spirit pool dingin yang dipenuhi dengan Heaven Spirit Ki yang kuat. Di Jiutian, ketika kamu melihat Yang Mulia Dimi, bertindak sesuai rencana. Jangan biarkan dia curiga. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya. Dipahami. Di Jiutian menyesuaikan napas dalam dan merobek air dingin, berenang menuju dasar kolam dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, Di Jiutian berenang ke dasar kolam yang gelap gulita. Dia melihat sejumlah besar rune bawaan terukir pada sepotong batu giok yang bersinar redup. Di atas batu giok, ada seorang pria yang diselimuti cahaya hitam. Yang Mulia Dimi, Aku kembali. Di Jiutian mau tidak mau merasa sedikit bersalah ketika dia melihat penguasa sebenarnya dari Kerajaan Ilahi Jiutian, kata Di Jiutian dengan suara rendah. Di Jiutian, kamu belum mati. Kemana saja kamu selama ini? Merasakan aura akrab di Jiutian, pria yang diselimuti cahaya hitam itu membuka matanya. Suara yang dalam dan kuno keluar dari mulutnya, menyebabkan air kolam bergolak hebat. Aku terjebak di tempat berbahaya. Aku baru keluar beberapa hari yang lalu. Di Jiutian mengatakan alasan yang dia pikirkan. Di Jiutian, siapa yang menjebakmu begitu lama? Pemusnahan Empirean perlahan duduk, memperlihatkan wajah tampak biasa yang berusia sekitar 40 tahun. Aku tidak tahu identitas orang itu, tapi kekuatan orang itu terlalu menakutkan. Aku seperti anak kecil di hadapannya, tidak bisa melawan sama sekali. Di Jiutian melanjutkan. Karena orang itu sangat kuat, kenapa dia hanya menekanmu dan tidak membunuhmu? Yang Mulia Dimi bertanya dengan curiga. Aku tidak yakin tentang itu. Di Jiutian berkata dengan samar. Sulit untuk mengetahui apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Di Jiutian, kenapa kamu membiarkanku tidur hari ini? Yang Mulia Dimi berkata, saya tidak berpikir Anda di sini untuk mengenang masa lalu, bukan? Aku datang untuk menemuimu hari ini karena aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Di Jiutian berkata, beberapa hari yang lalu, kerajaan Oktav Ilahi dihancurkan oleh seseorang. Bahkan kebangkitan minuman kuno tidak memiliki keuntungan. Dan orang yang menghancurkan kerajaan Ilahi Oktav itu datang ke Istana Kekaisaran Sembilan Surga untuk membuat masalah dan membunuh Hui Tian Sheng. Pada akhirnya, aku menangkapnya hidup-hidup, tetapi identitasnya agak istimewa. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi aku datang untuk berdiskusi denganmu. Apa identitasnya? Yang Mulia Dimi merenung sejenak dan bertanya. Dia tampaknya terkait dengan dalang sebenarnya dari ras manusia. Kata Di Jiutian. Orang dari ras manusia itu akhirnya bergerak. Yang Mulia Dimi mengungkapkan ekspresi serius dan berkata, Di Jiutian, bahwa orang itu menemuiku. Aku ingin melihatnya. Aku sudah membawanya ke sini. Dengan itu, Ye Chen Feng, yang terbungkus rantai, meninggalkan alam semesta dan berbaring di depan Yang Mulia Dimi Surgawi, yang kekuatannya tak terduga. 1483. Dao Xen Bintang 5. Merasakan tingkat kultifasi Ye Chen Feng, mata Heavenly Lord Emperor Extermination berbinar. Dia tahu betapa sulitnya berkultifasi ke alam Dao Xen di benua kekuatan jiwa. Tanpa peluang besar atau latar belakang yang kuat, tidak mungkin mematahkan belenggu dunia dan berkultifasi ke alam Dao Xen. Iya, orang ini mungkin benar-benar terkait dengan orang di balik layar umat manusia. Pembasmian Kaisar Dewa Surgawi berkata, Serahkan dia padaku. Aku akan mencari jiwanya dan melihat rahasia apa yang dia sembunyikan. Oke. Di Jiutian mengangguk. Dia mengangkat Ye Chen Feng dengan satu tangan dan dengan senang hati melemparkan Ye Chen Feng ke pembasmian Kaisar Dewa Surgawi. Saat Kaisar Penghancur Yang Mulia Kaisar mengulurkan tangan untuk menangkap Ye Chen Feng, yang terbang di atas air, indranya yang tajam tiba-tiba merasakan sedikit bahaya. Sebuah kristal yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Kristal meledak yang diisi dengan kekuatan penghancur meledak. Kekuatan destruktif yang mengerikan itu seperti gunung berapi yang meletus, langsung menelan pemusnahan Kaisar Dewa Langit. Saat kristal meledak-meledak, Ye Chen Feng bersembunyi di alam Qiankun. Berdengung. Di Jiutian menyerang. Dia memegang artefak sage kelas tertinggi, Emperor Extreme Sword. Menyatu dengan kekuatan surga yang kuat, dia menebas ke arah pusat ledakan yang semakin intens. Dia ingin memanfaatkan kecerobohannya untuk melukainya dan melemahkan kekuatan tempurnya. Di Jiutian, beraninya kamu mengkhianati ras langit dan menyerangku secara diam-diam. Pembasmian Kaisar Dewa Surgawi, yang lengannya terluka oleh pedang Kaisar Ekstrim, sangat marah. Aku pasti akan mengubahmu menjadi abu hari ini. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Ye Chen Feng, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, meninggalkan alam Qiankun. Dia bergabung dengan Heaven Suppressing Orb dan Sein Blood Orb, dan kekuatannya meroket. Teknik Jiwa Kehidupan Ketika dia meminjam kekuatan dari dua Sein Pearl untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat seorang Sein Dao Bintang 6, dia dengan tegas membakar 10.000 tahun umurnya dan meminjam kekuatan hidup yang tak terbatas untuk melampaui batas seorang Dao Sein dan mencapai puncak dari Master Dao Bintang 1. Kemudian, dia membakar garis keturunan paling kuat di alam semesta, darah primordial, dan melampaui puncak alam Master Dao. Dia sekarang adalah Master Dao Bintang 2 yang tidak lebih lemah dari penghancur Kaisar Penguasa Surgawi. Hem, menarik. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan ilahi seperti itu. Pemusnahan Empyrean, yang lengannya berdarah, merobek kekuatan kehancuran. Dia memandang Ye Chen Feng dengan tatapan yang dalam, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Meskipun dia adalah penguasa sembilan surga bangsa ilahi dan memiliki banyak kartu truf yang kuat, dia belum pernah melihat atau mendengar seseorang seperti Ye Chen Feng yang bisa melampaui tingkat kultifasinya secara berurutan. Pena tuadi, saya akan segera ke sana. Amplifikasi teknik jiwa kehidupan terbatas, jadi Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia memanggil formasi pedang semesta yang sebanding dengan Saint Treasure tingkat tertinggi. Bersama dengan Dijutian yang terkejut, mereka menyerang pemusnahan Kaisar yang mulia dari kedua sisi. Segel Langit Biru Saat Ye Chen Feng dan Dijutian menyerang, pemusnahan Kaisar yang mulia surgawi memutar tangannya dengan cepat dan mengumpulkan kekuatan surga yang menakutkan di depannya. Itu membentuk segel Langit Biru yang kuat yang tampaknya memelihara dunia dan menabrak mereka. Hancurkan! Serangan Ye Chen Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Di bawah kendali kehendaknya, formasi pedang kian kun dengan cepat memadat dan membentuk pedang raksasa kian kun yang tak terkalahkan. Pedang merobek air kolam sedingin es dan menghancurkan clear sky sail yang sangat kuat yang bisa menghancurkan gunung. Segel Langit Biru rusak di Dijutian, yang kecepatan serangannya sangat cepat, menebas sembilan kali dalam sekejap. Sembilan pedang fatal melarikan diri ke sembilan lintasan yang berbeda, memblokir semua ruang menghindar dari Pembasmian Kaisar yang mulia Kaisar. Dia tidak bisa mengelak dan hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Dijutian, kamu tidak bisa menyakitiku dengan kekuatanmu. Pembasmian Kaisar yang mulia surgawi mengusap tangannya di udara. Kekuatan surga yang menakutkan membentuk layar cahaya yang menghalangi sembilan pedang di Dijutian. Ketika sembilan pedang fatal merobek layar cahaya, pemusnahan Kaisar yang mulia surgawi telah melarikan diri ratusan meter jauhnya. Dia berselisih dengan Ye Chen Feng yang sangat bersemangat. Hancurkan semua teknik dengan satu kekuatan. Pemusnahan Kaisar yang mulia surgawi menyimpulkan niat dao yang kuat dan terus-menerus membalas serangan Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan lebih dari satu miliar pon. Dia seperti binatang purba yang dihidupkan kembali, menggunakan kekuatan absolut untuk menerobos niat dao yang disimpulkan oleh pemusnahan Kaisar yang mulia surgawi dan dengan keras menabrak tubuhnya. Kekuatan yang luar biasa. Merasakan kekuatan eksplosif Ye Chen Feng, ekspresi pembasmian Kaisar yang mulia Kaisar berubah sedikit. Tangannya bergerak cepat dan langsung membentuk lima segel telapak tangan, saling tumpang tindi untuk memblokir tabrakan menakutkan dan ganas Ye Chen Feng. KKK. Ketika lima segel telapak tangan yang menakutkan mendarat di tubuh Ye Chen Feng, mereka segera dihancurkan oleh kekuatan ledakan lebih dari satu miliar pon. Kemudian, Ye Chen Feng, yang kekuatannya tidak berkurang sedikit pun, bertabrakan dengan tubuh pemusnahan Kaisar yang mulia surgawi. Saat mereka berdua terlempar oleh tabrakan sengit ini, embryo pedang bawaan dan jiwa pedang perak terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan langsung bergabung. Seperti bintang dingin, itu menebas ke arah pemusnahan Kaisar yang mulia surgawi yang tidak bisa mengelak tepat waktu membelanjakan. Pertahanan tubuh Kaisar pemusnahan surgawi terbelah oleh embryo pedang bawaan. Niat pedang tak terkalahkan yang dilepaskan oleh jiwa pedang perak langsung memotong kulitnya, melukai tubuhnya. Sejumlah besar darah merembes keluar. Embryo pedang bawaan, jiwa pedang perak, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak trik di lengan bajumu. Pemusnahan Kaisar yang mulia surgawi dengan ringan menyentuh dadanya yang terluka oleh embryo pedang bawaan dan langsung menyembuhkan lukanya. Garis darah yang kuat di tubuhnya juga terbakar saat ini. Segel kuno yang terukir dengan kata, Tian, dalam tulisan segel kuno muncul di tubuhnya, menekan bagian dunia ini. Nine heavens imperial jade seal, harta suci nomor satu dari kerajaan ilahi sembilan surgaku memang ada di tanganmu. Melihat segel batu giok ke Kaisaran yang melayang di atas kepala pemusnahan Kaisar yang mulia Kaisar dan melepaskan tekanan yang menakutkan, di jiutian tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi serius. Dia tahu betapa menakutkannya segel giok ke Kaisaran Sembilan Surga. Kekuatan sebenarnya dari segel giok ke Kaisaran ini pasti berada di puncak harta suci kelas tertinggi. Dengan itu, pembasmian Kaisar yang mulia Surgawi dapat melawan yang mulia Surgawi bintang tiga tanpa dikalahkan. Di jiutian, aku tidak tahu manfaat apa yang dijanjikan umat manusia kepadamu untuk membuatmu memilih untuk mengkhianati mereka, tetapi sejak kamu mengkhianati ras Surgawiku, kamu seharusnya sudah siap untuk mati. Pemusnahan Kaisar yang mulia Surgawi mengungkapkan sifatnya yang kejam dan berkata dengan dingin. Masih terlalu dini untuk membicarakan siapa yang akan menang. Dengan itu, Ye Chen Feng memanggil Sembilan Naga Giok Anulus, mengisolasi ruang di depannya dan memukul mundur segel giok ke Kaisaran Sembilan Surga dalam kehampaan. Hem, harta suci ras naga. Pemusnahan Kaisar yang mulia Surgawi datang dari domen surga dan telah melakukan kontak dengan ras naga sebelumnya. Merasakan aura naga yang memenuhi Sembilan Naga Giok Anulus, alisnya menyatu erat. Mungkinkah ras naga ikut campur di dunia ini? Pikiran buruk muncul di benaknya. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak rahasia. Sepertinya aku harus menangkapmu hidup-hidup. Dengan itu, kekuatan surga yang agung meledak dari tubuh pembasmian Kaisar yang mulia Kaisar dan dituangkan ke dalam segel giok ke Kaisaran Sembilan Surga. Tiga naga emas muncul dari segel batu giok dan meraung ke arah Ye Chen Feng. Pembunuhan mutlak Sembilan Naga. Tiga naga emas yang muncul dari segel giok Kerajaan Sembilan Langit menyerang. Ye Chen Feng segera menuangkan kekuatan dao tanpa akhir ke Anulus Sembilan Naga Giok, merangsang kekuatan serangan terkuat dari Anulus Giok Sembilan Naga dan memadatkan Sembilan Naga Pembunuh untuk menghadapi serangan itu. Ledakan! 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 Tiba-tiba, Sembilan Surga Imperial jadi seal dengan cepat hancur. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan Sembilan Naga Pembunuh. Dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya, itu dengan keras menghantam Anulus Sembilan Naga Giok, membentuk kekuatan pantulan yang kuat yang mengalir ke tubuh Ye Chen Feng, melukainya. Aliran darah merah cerah mengalir keluar dari mulutnya. 1484 Kaisar memusnahkan Sembilan Pedang. Melihat Ye Chen Feng terluka, di Jiutian terbang ke udara. Dia menggabungkan kekuatan menakutkan dari surga dan menyimpulkan diagram daoroh. Dia menebas Sembilan Pedang di Pembasmian Kaisar yang mulia surgawi, ingin menghentikan serangannya. Namun, kekuatan pemusnahan Kaisar yang mulia Kaisar terlalu menakutkan. Di bawah pertahanan niat daonya, Kaisar di Jiutian memusnahkan Sembilan Pedang tidak bisa menyakitinya sama sekali. Dia terus menghancurkan mereka dengan kekuatan absolutnya. Ini sudah berakhir. Setelah memblokir serangan di Jiutian, pemusnahan Kaisar yang mulia surgawi muncul di segel Giyok ke Kaisaran Sembilan Surga. Dia mengaktifkan serangan segel terkuat, menekan langit dan bumi. Hukum dao jatuh dan membombardir Ye Chen Feng. Ledakan. Ruang tempat Ye Chen Feng berada runtuh. Ye Chen Feng dimusnahkan oleh serangan fatal Sembilan Surga Imperial Jade Seal. Hem, ini. Pemusnahan Kaisar yang mulia surgawi tidak senang mengendalikan serangan fatal Sembilan Surga Imperial Jade Seal. Dia menemukan bahwa pada saat terakhir, Ye Chen Feng menghilang secara misterius. Segel Giyok Kerajaan Sembilan Surga tidak menyerang tubuhnya. Pemusnahan Kaisar, pecundang hari ini ditakdirkan untukmu. Ketika pemusnahan Kaisar yang mulia Kaisar mengambil segel Giyok ke Kaisaran Sembilan Surga dan melihat ke ruang yang runtuh, suara dominan Ye Chen Feng terdengar. Sungguh Harta Spasial Bermutu Tinggi Pemusnahan Kaisar yang mulia surgawi mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia terkejut bahwa Harta Spasial Ye Chen Feng masih utuh setelah diserang oleh Sembilan Surga Imperial Jade Seal. Tangan Iblis Sejati, Gunung Iblis Darah, Tungku Kaisar Iblis, muncul. Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta. Pada saat ini, empat Harta Suci Tingkat Tertinggi muncul di sekelilingnya, melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Huff, dengan kekuatanmu, kamu ingin mengendalikan empat Harta Suci Tingkat Tinggi untuk diserang. Kamu terlalu naif. Pemusnahan Kaisar yang mulia surgawi tahu betapa mengerikannya konsumsi mengendalikan Harta Suci. Bahkan dia hanya berani mengendalikan satu Harta Suci Tingkat Tinggi untuk diserang. Naif. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Mungkin. Dengan itu, Ye Chen Feng menyalurkan kekuatan dao yang tak ada habisnya di tubuhnya ke dalam empat Harta Karun Suci Tingkat Tertinggi, meningkatkan kekuatan serangan mereka dan membombardir pemusnahan Kaisar yang mulia surgawi. Nine Heavens Imperial Jade Seal serang dengan karakter, Tian. Pembasmian Kaisar yang mulia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng memiliki kekuatan untuk mengendalikan empat Harta Suci Tingkat Tertinggi pada saat yang bersamaan. Dia segera mengendalikan sembilan surga imperial Jade Seal untuk naik. Kata, surga, pada segel bersinar dengan cahaya surgawi yang merusak, menghancurkan sembilan naga pembunuh. Ketika segel giok ke Kaisaran Sembilan Surga dengan paksa menerobos serangan Anulus Sembilan Naga Giok, tangan setan sejati berubah menjadi cetakan telapak tangan raksasa yang menutupi langit, menghancurkan cahaya yang merusak. Segera setelah itu, Tungku Kaisar Iblis dan Gunung Iblis darah bertabrakan dengan segel giok ke Kaisaran Sembilan Surga satu demi satu. Dampak mengerikan itu langsung mengguncang segel giok ke Kaisaran Sembilan Surga kembali. Segel giok ke Kaisaran Surga Kesembilan, Serangan Surga Kesembilan. Ekspresi Emperor Extermination Celestial Lord sedikit berubah. Dia mengendalikan Sembilan Surga Imperial jadi sel untuk terus berubah. Dia terus menembakkan cahaya surgawi yang merusak dan membombardir harta suci tertinggi yang masuk. Dia bertarung dengan sengit tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan dari lima harta suci tingkat tertinggi membentuk angin kencang yang menakutkan. Ledakan yang menghancurkan bumi menembus gendang telinga dan mengguncang sembilan langit. Kaisar Pemusnahan Sembilan Pedang Ketika Ye Chen Feng mengendalikan empat harta suci tingkat tertinggi untuk bertarung dengan Kaisar Pemusnahan Dewa Surgawi, Dijutian memegang pedang Huang Ji di tangannya dan memotong seberkas cahaya pedang yang lolos keluar angkasa. Mereka terus-menerus menyerang tubuh Kaisar Pemusnahan Dewa Langit, memengaruhi energinya dan merusak tubuhnya sehingga dia tidak bisa menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan penuhnya. Embryo pedang bawaan, tebas. Ye Chen Feng memiliki kekuatan dao yang tak ada habisnya Sementara dia mengendalikan empat harta suci tingkat tertinggi untuk menyerang, dia melakukan banyak tugas dan mengendalikan embryo pedang bawaan untuk menebas Kaisar Dewa Langit Pemusnahan. Saat pedang menebas, langit dan bumi berguncang. Niat pedang yang perkasa melilit embryo pedang bawaan. Pedang yang menakutkan itu mungkin membuat matahari redup. Tidak ada yang bisa memblokirnya. Membelanjakan. Dinding yang dibentuk oleh diagram dao tingkat roh Kaisar Pemusnahan Dewa Surgawi ditembus oleh embryo pedang bawaan. Embryo pedang bawaan yang menakutkan menembus tubuh Kaisar Pemusnahan Dewa Langit meninggalkan luka pedang yang dalam di dadanya. Manusia senjata sebagai satu. Saat Kaisar Pemusnahan Dewa Langit terluka oleh embryo pedang bawaan, Dijutian dan Pedang Huangji bergabung menjadi satu. Dengan banyak pola dao bawaan, mereka menebas kepala Kaisar Pemusnahan Dewa Langit memaksanya untuk membela diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Kaisar Pemusnahan Dewa Surgawi terganggu, segel Giyok Sembilan Surga segera terlempar oleh Gunung Setan Darah dan Tungku Kaisar Setan. Sembilan naga pembunuh dan tangan iblis yang sebenarnya menyerang Kaisar Dewa Langit Pemusnahan memaksanya untuk menghindar ke samping. Empat harta suci tingkat tertinggi, bunuh dia. Memanfaatkan momen ketika Kaisar Pemusnahan Dewa Langit mengelak, Ye Chen Feng mengendalikan empat harta suci tingkat tertinggi untuk menyerang dengan ganas, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa mengendalikan empat harta suci tingkat tinggi pada saat yang sama dan tidak habis. Bagaimana dia melakukannya? Dengan serangannya yang dibatasi, Emperor Extermination Celestial Lord mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Di Jiutian, serang dengan kekuatan penuh. Bunuh dia saat dia jatuh. Sementara Ye Chen Feng mengendalikan empat harta suci tingkat tertinggi untuk menyerang, dia mengirimkan transmisi suara ke Di Jiutian. Namun, kekuatan Emperor Extermination Celestial Lord tak terduga, dan fondasinya bahkan lebih menakutkan. Meskipun dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak panik. Dia terus-menerus menggunakan metode yang ampuh untuk memblokir serangan dari empat harta suci tingkat tertinggi dan di Jiutian. Penatu wacang, keluar dan bantu aku. Setelah serangan yang sia-sia, Ye Chen Feng memanggil bintang lima Dao Sein Chang Kunwu dan memintanya untuk membantu menekan penguasa langit pemusnahan kaisar. Tungku surga yang terbengkalai. Saat luka-lukanya berangsur-angsur memburuk, Emperor Extermination Celestial Lord segera berubah menjadi Tungku yang menakutkan. Sejumlah besar pola Dao Bawaan mengalir di permukaan Tungku dan menghadapi empat harta suci tingkat tertinggi. Ledakan. Desolate Furnace of Heaven yang diubah oleh Emperor Extermination Celestial Lord bertabrakan dengan empat harta suci tingkat tertinggi. Itu bergetar hebat dan meledak. Pergi ke neraka. Saat serangan Emperor Extermination Celestial Lord dipatahkan, dia mengabaikan lukanya dan menggunakan Divine Art yang aneh. Dia memampatkan seluruh tubuhnya menjadi satu garis dan menyerang Ye Chen Feng. Dia ingin menembus tubuh Ye Chen Feng dan membunuhnya. Serangan Kaisar Pemusnahan Dewa Langit sangat tiba-tiba, tetapi di bawah deduksi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasakan bahaya terlebih dahulu. Dia menggunakan hukum waktu dan mempercepat aliran waktu sebanyak dua kali. Dia menggunakan langkah pedang dan menghindari serangan terencana Kaisar Pemusnahan Celestial Lord. Formasi Pedang Alam Semesta, Tebas. Kemudian, Ye Chen Feng mengendalikan 256 Pedang Kiankun untuk bergabung bersama, memotong ruang dan menebas Heavenly Lord Emperor Destroyer dengan paksa menghentikan serangannya yang terus-menerus. Segel Giyok Kerajaan Sembilan Langit Serangan Surga Dalam situasi pasif, Kaisar Pemusnahan Dewa Surgawi segera menggunakan kekuatan Segel Giyok Kekaisaran Sembilan Surga untuk memproyeksikan kata jimat cahaya, surga, untuk secara paksa memblokir serangan Ye Chen Feng dan dua lainnya. Meskipun Sembilan Surga Imperial Jadi Cel lebih kuat dari empat harta suci kelas tertinggi Ye Chen Feng, Ye Chen Feng bisa mengendalikan empat harta suci untuk menyerang pada waktu yang sama. Segel Giyok Kekaisaran Sembilan Surga saja tidak bisa memblokirnya sama sekali. Di bawah serangan dari empat harta suci tingkat tertinggi, jimat cahaya kata, surga, hancur. Segel Giyok Kekaisaran Sembilan Surga yang menekan dunia dan mengisolasi ruang di depan Dewa Langit Pemusnahan Kaisar sekali lagi dikirim terbang, menyebabkan Dewa Langit pemusnahan Kaisar terus-menerus menanggung serangan destruktif dan menyperburuk luka-lukanya. Demon Emperor Furnace, Mount Blood Demon, Penindasan Ganda Sama seperti Emperor Extermination Celestial Lord memegang dua harta suci kelas tertinggi yang tampak aneh yang terlihat seperti pedang dan pedang untuk menahan serangan Sembilan Naga Jade Anulus dan True Demon Hand, Demon Emperor Furnace dan Mount Blood Demon saling tumpang tindi dan menekan Emperor Extermination Celestial Lord yang tidak bisa mengelak tepat waktu ke dasar danau yang penuh retakan. 1485 Sembilan Dragon Jade Anulus, True Demon Hand, Empat Serangan Setelah berhasil menekan pemusnahan Kaisar yang mulia surgawi di dasar danau, Ye Chen Feng mengendalikan dua Saint Treasure sekelas tertinggi lainnya untuk menekannya. Dia ingin sangat melukai pembasmian Kaisar yang mulia surgawi dan membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Kamu ingin membunuhku? Kamu terlalu lemah. Pembasmian Kaisar yang mulia, yang berlumuran darah dan menderita serangan fatal dari empat Saint Treasure sekelas tertinggi, meraung dan melepaskan segel di tubuhnya. Kekuatan di luar imajinasi Ye Chen Feng dan yang lainnya meledak di tubuhnya dan langsung mengalir ke tubuhnya, mendorong kekuatannya ke atas. Merusak. Pembasmian Kaisar yang mulia meraung. Dengan dua Saint Treasure sekelas tertinggi di tangannya, dia menyerang dengan sekuat tenaga untuk menekan empat Saint Treasure sekelas tertinggi, menghancurkan empat serangan destruktif. Sayap Pedang Sepasang sayap Saint Treasure kelas tertinggi yang dibentuk oleh pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Pembasmian Kaisar yang mulia Kaisar. Mereka terjalin dengan puluhan ribu lampu pedang dan secara paksa menerobos serangan dari empat Saint Treasure sekelas tertinggi muncul di udara. Junior, aku benar-benar meremehkan metodemu. Aku tidak berharap kamu memaksaku menggunakan dua kartu trufku. Pembasmian Kaisar yang mulia, yang berlumuran darah dan dalam kondisi yang agak menyedihkan, menatap Ye Chen Feng dengan dingin. Dia menyadari bahwa setelah pertempuran sengit barusan, Ye Chen Feng tampaknya tidak kelelahan sama sekali. Dua kartu truf bisa membuatmu begitu percaya diri. Ye Chen Feng berkata tanpa rasa takut, tapi sayap pedang ini tidak buruk. Aku sangat menyukainya. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Dengan itu, energi dao dalam tubuh Ye Chen Feng berubah menjadi lautan tanpa batas. Dia mengendalikan empat Saint Treasure sekelas tertinggi untuk terus menyerang pembasmian Kaisar yang mulia. Kaisar Pemusnahan Sembilan Pedang. Teknik Azure Surgawi. Ketika Ye Chen Feng menyerang dengan seluruh kekuatannya, Dijutian dan Chang Kunwu keduanya menggunakan keterampilan Saint yang sangat kuat untuk menyerang pemusnahan Kaisar yang mulia surgawi dan mengalihkan perhatiannya. Kamu mencari kematian. Sayap pedang di punggung Heavenly Venerate mengepak dan dia berubah menjadi sinar pedang yang ekstrim. Dia merobek ruang yang disegel oleh empat harta suci tertinggi dan bergegas menuju teknik suci Dijutian dan Chang Kunwu. Di bawah serangan sayap pedang, serangan Dijutian dan Yang Mulia Dijutian langsung dinetralkan. Dalam sekejap mata, Yang Mulia Dijutian muncul di depan Chang Kunwu dan memberikan pukulan fatal. Penatua Chang, kembalilah. Setelah memanggil sayap pedang, kecepatan gerakan Empyrean Extermination Heavenly Venerable berada di luar imajinasi. Namun, dengan deduksi God Eater Brain, Ye Chen Feng masih bisa menangkap lintasan serangannya. Dia memindahkan Chang Kunwu kembali ke alam semesta terlebih dahulu, menghindari serangan fatal pemusnahan Empyrean. Ledakan. Ruang tempat Chang Kunwu berada mengalami pukulan berat, dan lubang hitam spasial yang menakutkan dan segera muncul. Sejumlah besar sinar pedang menyapu seluruh kolam roh seperti hujan pedang. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa menghindari seranganku. Setelah serangannya gagal, pemusnahan Empyrean mengalihkan pandangannya ke arah Dijutian. Sinar cahaya pedang yang menyelaukan melesat ke arahnya. Manusia dan senjata sebagai satu, sembilan pedang pemusnahan Empyrean. Saat Empyrean Extermination Heavenly Venerate menyerang, Dijutian tidak ragu untuk bergabung dengan Emperor Extreme Sword. Menggunakan tubuhnya untuk mengendalikan pedang, dia menebas sembilan sinar pedang yang merusak untuk menghadapi serangan pemusnahan Empyrean secara langsung. Pada saat ini, Ye Chen Feng juga mengendalikan empat harta suci kelas atas untuk menyerang Empyrean Extermination Heavenly Venerate, mengurangi tekanan pada Dijutian. Suara mendesing. Cahaya pedang yang menyelaukan melintas, dan sembilan pedang pemusnahan Empyrean Dijutian hancur seperti kaca. Momen tak terbendung Empyrean Extermination Heavenly Venerate Dijutian menghancurkan serangan sembilan naga mematikan dan terjalin dengan sinar pedang meskipun Dijutian adalah ahli Empyrean Bintang Satu Puncak, perbedaan kekuatan antara dia dan Empyrean Extermination Heavenly Venerate terlalu besar. Setelah menerima serangan fatal Empyrean Extermination Heavenly Venerate secara langsung, pertahanan tubuhnya segera hancur. Seluruh tubuhnya dikirim terbang oleh sinar pedang yang tak berujung, dan dia memuntahkan banyak darah. Dijutian, buah iblis gila ini untukmu. Dijutian terluka, dan Ye Chen Feng dengan cepat mengendalikan sembilan naga jadeanulus untuk mengisolasi ruang. Dia muncul di samping Dijutian yang terluka parah dan memberinya buah iblis gila. Dijutian tahu betul betapa mengerikan efek samping dari menghonsumsi buah iblis gila, dan bahkan mungkin menyebabkan luka yang tidak dapat diperbaiki. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk ragu. Dia dengan cepat menelan buah iblis gila, dan kekuatan iblis gila yang mengerikan meledak di tubuhnya, menekan lukanya dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, serangan kuat Empyrean Extermination Heavenly Venerate dengan paksa meledakan sembilan naga Giyok Anulus yang mengisolasi ruang. Dia terus menyerang Ye Chen Feng dan Dijutian. Tunggu, selama kita menghabiskan kekuatan tersegel di tubuhnya, lukanya akan pulih. Lalu, kita bisa menekannya. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan terus menyuntikkan kekuatan Dao ke dalam empat harta suci kelas atas. Dia merangsang empat harta suci kelas atas untuk menahan serangan Empyrean Extermination Heavenly Venerate yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika empat harta Santo kelas atas menyegel ruang, segel Giyok Kaisaran Sembilan Surga dengan naga emas di sekitarnya jatuh, secara paksa menciptakan celah di ruang yang disegel oleh empat harta Santo kelas atas. Pada saat berikutnya, Empyrean Extermination Heavenly Venerate mengepakkan sayap pedangnya dengan cepat dan melewati celah, melancarkan serangan fatal ke arah Ye Chen Feng dan Dijutian. Embryo Pedang Bawaan Naga Hitam Absolut Otak pemakan dewa memunci lintasan serangan Empyrean Extermination Heavenly Venerate. Ye Chen Feng Memegang Embryo Pedang Bawaan dan menebas cahaya pedang Dao yang seperti Naga Hitam turun ke dunia. Itu, itu, itu. Ketika Black Dragon of Absolut menyerang sayap pedang Empyrean Extermination Heavenly Venerate, itu segera dihancurkan oleh sayap pedang yang sangat tajam. Itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Kayu Dewa Kekacauan Saat Empyrean Extermination Heavenly Venerate mendekat dengan niat membunuh yang mengejutkan, harta kehidupan Ye Chen Feng Chaos Divine Wood pecah dari tubuhnya. Itu berkedip dengan cahaya kacau dari lima elemen dan bertabrakan dengan sayap pedang yang sangat tajam yang memotong ruang, menghalangi serangan sayap pedang. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng tiba-tiba menggunakan hukum waktu. Embryo pedang bawaan di tangannya berubah menjadi cahaya pedang. Dengan dua kali aliran waktu, itu menembus celah antara sayap pedang dan menusuk ke arah dada Empyrean Extermination Heavenly Venerate. Di Ji Utian, yang telah memasuki keadaan hirup ikuk dan hanya tahu cara membunuh, juga menyatu dengan pedang Huang Ji saat ini. Pedang muncul di dunia, meredupkan matahari, bulan, dan bintang. Itu seperti pedang ilahi yang menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi, menebas ke arah Empyrean Extermination Heavenly Venerate. Boom, boom. Serangan terus menerus Ye Chen Feng dan Di Ji Utian mendarat di tubuh Empyrean Extermination Heavenly Venerate. Serangan mengerikan memaksanya mundur, aliran darah mengalir keluar dari embryo pedang bawaan. Empat harta suci tingkat tinggi, serang. Memanfaatkan kesempatan ketika Empyrean Extermination Heavenly Venerate dipaksa mundur, Ye Chen Feng menyimpulkan tiga diagram Tao spiritual secara ekstrim. Dia mengendalikan kekuatan jiwa yang luas dan menuangkannya ke dalam empat harta suci tingkat tertinggi, membombardir Empyrean Extermination Heavenly Venerate. Meskipun Empyrean Extermination Heavenly Venerate menggunakan sayap pedang untuk memblokir serangan terus-menerus dari empat harta suci tingkat tertinggi, dia masih dipaksa mundur oleh kekuatan mengerikan dari harta suci. Seluruh tubuhnya dikirim terbang. Setelah berhasil menerbangkan Empyrean Extermination Heavenly Venerate, Ye Chen Feng dan Di Jiutian mengejarnya. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan serangannya dan menghabiskan kekuatan penyegelan di tubuhnya. Dao Wuji Surgawi Empat harta suci tingkat tertinggi dan sembilan pedang pemusnahan Empyrean Di Jiutian menyerang. Empyrean Extermination Heavenly Venerate menarik nafas dalam-dalam. Mengabaikan kerusakan pada tubuhnya, dia menggunakan gerakan membunuh yang kuat. Kekuatan surga yang tak berujung melonjak ke langit. Niat dan hukum Dao yang tak terhitung jumlahnya membentuk bab hukum. Ketika kekuatan surga bergabung dengan niat dan hukum Dao, seluruh dunia bergetar. Kekuatan mengerikan itu sepertinya mampu menghancurkan semua makhluk hidup. Itu meledakan empat harta suci tingkat tertinggi dan menghancurkan sembilan pedang pemusnahan Empyrean, langsung memusnahkan Ye Chen Feng dan Di Jiutian. 1486 Mereka menghilang lagi. Saat pemusnahan Empyrean meledakan jalan surgawi tanpa batas dan menghancurkan Ye Chen Feng dan Di Jiutian, dia merasakan bahwa Ye Chen Feng dan Di Jiutian sama-sama menghilang. Keningnya berkerut rapat. Dia tidak seperti Ye Chen Feng, yang memiliki darah primordial dan bisa melepaskan kekuatan Dao tanpa henti. Menggunakan jalan surgawi tanpa batas dan menggunakan harta sage tingkat tertinggi untuk menyerang masih menghabiskan banyak kekuatannya dengan kekuatannya saat ini. Dia bahkan telah menggunakan sepertiga dari kekuatan yang tidak tersegel di tubuhnya. Begitu kekuatan yang tidak tersegel di tubuhnya menghilang, dia akan berada dalam situasi berbahaya. Di sana, mata dalam pemusnahan Empyrean memindai bola balik, mengunci ruang tersembunyi dari cermin semesta. Dia mengendalikan segel ke Kaisaran Sembilan Surga untuk menyerangnya. Dia ingin mengandalkan serangan absolut untuk mematahkan pertahanan cermin semesta dan memasukinya untuk membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Ledakan. Segel ke Kaisaran Sembilan Surga menghantam cermin semesta. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan retakan muncul di kehampaan, tetapi tidak bisa mengguncang cermin semesta sama sekali. Tingkat harta spasial apa ini? Pemusnahan Empyrean mengangkat alisnya, dikejutkan oleh pertahanan cermin semesta. Matanya yang dalam menunjukkan tatapan yang membara. Segel ke Kaisaran Sembilan Surga terus serang. Pemusnahan Empyrean menarik napas dalam-dalam dan terus menerus menyuntikkan kekuatan dao yang kuat ke dalam segel ke Kaisaran Sembilan Surga meningkatkan kekuatan serangannya. Itu menabrak cermin semesta lagi dan lagi. Dia bertekad untuk mematahkan pertahanan cermin semesta dan membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya untuk mendapatkan harta karun ruang yang membuatnya iri. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan yang memekakan telinga terus-menerus terdengar di dasar kolam roh. Kekuatan yang mengerikan menghancurkan ruang di dasar kolam roh berulang kali, tetapi itu tidak dapat mengguncang cermin semesta, apalagi menghancurkan pertahanannya. Setelah sekitar setengah jam, Feng Yinglin dari pemusnahan Empyrean telah menghabiskan banyak tenaga, tetapi cermin alam semesta tidak bergerak sama sekali. Ini membuatnya mengungkapkan ekspresi serius. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan baginya. Jika dia tidak bisa menembus pertahanan cermin alam semesta, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya ketika Feng Yinglin milik Feng Yinglin abis. Pedang sayap, hancurkan. Kaisar pemusnahan Dewa Langit tidak ingin membiarkan Ye Chen Feng pergi. Dia ingin lebih merebut cermin semesta. Dia tidak peduli dengan harga yang harus dia bayar untuk mengendalikan dua harta suci kelas atas untuk menyerang cermin semesta. Akhirnya, dibawa usahanya yang terus-menerus, celah muncul di pertahanan cermin semesta. Kekuatan mengerikan mengguncang cermin semesta dengan keras. Tuan Muda Ye, ayo bunuh diri. Di Jiutian, yang seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan iblis gila, meraung. Matanya merah, dan auranya seperti lautan yang begelombang. Tidak, tunggu sebentar lagi. Meskipun pertahanan alam semesta telah dipatahkan, Ye Chen Feng merasa bahwa dengan kekuatan pemusnahan Kaisar Empirean, tidak akan mudah baginya untuk menembus pertahanan alam semesta. Dia mengkonsumsi rumput roh surga dan bumi yang mahal dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Dia dengan sabar menunggu. Setelah dua jam lagi, kekuatan penyegelan Empirean Emperor Extermination telah habis dua pertiganya. Pertahanan alam semesta penuh dengan lubang dari serangannya yang terus menerus. Merasa bahwa pertahanan alam semesta akan dipatahkan kapan saja, Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dengan pemikiran, di Jiutian, yang kekuatan iblis gila memudar, meninggalkan alam semesta dan muncul di kolam roh yang dipenuhi dengan retakan spasial. Kamu akhirnya mau keluar. Kupikir kamu bersembunyi di sana menunggu kematian dan tidak berani keluar. Mata pemusnahan Kaisar Empirean melontarkan pandangan yang tampaknya terwujud saat dia mengunci Ye Chen Feng dan di Jiutian. Pemusnahan Kaisar, saya pikir kekuatan penyegelan di tubuh Anda hampir habis. Sudah waktunya bagi kita untuk memutuskan pemenang di antara kita, kata Ye Chen Feng dengan tenang. Tidak ada jejak panik di wajahnya. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu masih ingin mengalahkanku. Kamu terlalu naif. Mata pemusnahan Kaisar Empirean mengungkapkan ekspresi jijik ketika dia merasa bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah jatuh ke ranah bintang enam Dao Sein. Apakah begitu? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan sekali lagi membakar 10.000 tahun umurnya dengan segala cara. Kekuatan hidup yang mengerikan langsung meledak di tubuhnya dan mengalir ke tubuhnya, mendorong kekuatannya untuk terus meningkat. Dalam sekejap, dia melampaui level Dao Sein bintang enam dan mencapai puncak Dao Master bintang satu. Apa? Kekuatan ilahi macam apa ini? Teknik Life Soul benar-benar di luar pengetahuan Empirean Emperor Extermination. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan ilahi yang dapat terus meningkatkan wilayah seseorang. Garis keturunan primordial, bakar. Kekuatan kehidupan 10.000 tahun benar-benar dilepaskan. Ye Chen Feng membakar garis darah primordial dengan segala cara untuk lebih meningkatkan kekuatannya ke puncak dunia Master Dao bintang dua. Dia memanggil empat harta karun suci tertinggi dan menyerang pemusnahan Kaisar Empirean. Pada saat ini, di Jiu Tian juga bergabung dengan Emperor Extreme Sword dan menebas Empirean Emperor Extermination. Dia ingin menghabiskan kekuatan penyegelan di pemusnahan Kaisar Empirean sebanyak mungkin sebelum kekuatan buah iblis gila menghilang. Aku tidak peduli berapa banyak trik yang kamu miliki. Kamu harus mati hari ini. Pemusnahan Kaisar Empirean merasa sedikit tidak nyaman setelah melihat keterampilan luar biasa Ye Chen Feng. Dia mengendalikan segel ke Kaisaran Surga ke-9 untuk naik dan mengguncang empat harta suci tertinggi yang terbang ke arahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Lima harta karun suci tertinggi bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan ledakan menghancurkan bagian dunia ini. Jika bukan karena lapisan pembatasan di kolam spiritual dan segel diagram penyelubung langit kuno, seluruh kolam spiritual akan dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Pedang sayap, 10 ribu pedang bersama. Ketika segel ke Kaisaran Surga ke-9 dihancurkan oleh empat harta karun suci tertinggi yang dikendalikan oleh Ye Chen Feng, tubuh pemusnahan Kaisar Empirean melintas dan melewati badai yang merusak. 10 ribu kapal dao terjalin dan menyapu ke arah Ye Chen Feng seperti hujan pedang. Formasi Pedang Kosmos, Pedang Tornado Pemusnahan Kaisar Empirean mengendalikan sayap pedang untuk menyerang. Ye Chen Feng segera memanggil 256 pedang kosmos dan mengubahnya menjadi tornado pedang yang mengaum untuk menghadapi serangan itu. Setelah formasi pedang kosmos menyatu dengan sejumlah besar pedang suci, kekuatannya meningkat lebih jauh dan melampaui harta suci tertinggi biasa. Selain penguatan jiwa pedang perak, Ye Chen Feng mengendalikan formasi pedang kosmos untuk menyerang dengan sekuat tenaga dan memblokir serangan sayap pedang untuk waktu yang singkat. Piring Dao Surgawi Pemusnahan Kaisar Empirean yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan surga dengan cepat menggerakkan tangannya dan memobilisasi kekuatan surga yang menakutkan untuk membentuk lempeng Dao Surgawi yang menutupi hampir satu mil ruang. Itu seperti lubang hitam yang menyerang Ye Chen Feng. Empirean Sembilan Pedang Hancurkan Untukku Ketika lempeng Dao Surgawi pemusnahan Kaisar Empirean menyerang, Dijutian muncul di udara dan menyimpulkan kekuatan Dao secara ekstrim. Dia langsung menebas sembilan pedang penghancur dunia yang menebas lempeng Dao Surgawi, mengguncangnya. Setelah sembilan pedang, Dijutian tidak ragu untuk terus menyerang. Di bawah serangannya yang terus menerus, lempeng Dao Surgawi pemusnahan Kaisar Empirean hancur dan tidak bisa menyerang Ye Chen Feng. Tangan Iblis Sejati, Void Escape. Pada saat ini, setan darah gunung dan tungku Kaisar Setan bekerja sama untuk menekan segel Giyok ke Kaisaran Sembilan Surga. Ye Chen Feng segera mengendalikan True Demon Hand untuk memasuki lintasan spasial dan memukul punggung Empirean Emperor Extermination. Pada saat kritis ini, pemusnahan Kaisar Empirean dengan cepat mengepakkan sayap pedangnya dan berubah menjadi bayangan di kehampaan. Dia menghindari Void Escape milik True Demon Hand dan muncul di udara. Dinding Giyok Sembilan Naga, Isolasi Luar Angkasa. Kecepatan menghindar Dewa Kaisar Penghancur bisa dikatakan sangat cepat, tetapi lintasan gerakannya disimpulkan oleh otak pemakan Dewa. Ye Chen Feng meramalkan ini sebelumnya dan mengendalikan Sembilan Naga jadi anulus untuk memotong ruang, memadatkan Sembilan Naga ganas untuk membombardirnya. Meskipun pemusnahan Kaisar Empirean mengandalkan kekuatan absolut dan metode ampuhnya untuk menghancurkan Sembilan Naga mematikan secara paksa, kekuatan penyegel ying-ying di tubuhnya semakin habis. Ini membuatnya ingin mundur untuk pertama kalinya. Saat dia hendak mundur, di Jiutian, yang matanya merah, mendekat. Dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri dan menyerang Empirean Emperor Extermination dari jarak dekat dengan Emperor Extreme Sword di tangannya. Mati untukku. Pemusnahan Kaisar Empirean meraung. Dua senjata suci ekstrim di tangannya bersinar dengan cahaya dao yang tak ada habisnya, dengan paksa menghancurkan serangan di Jiutian dan membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Tidak baik. Ketika pemusnahan Kaisar Empirean menciptakan di Jiutian, indra tajamnya tiba-tiba merasakan bahaya. Dia secara naluriah mengelak ke samping, menghindari tangan iblis sejati yang memasuki lintasan spasial. Gu Jiange, Pedang Hati Bulan Ye Chen Feng telah memprediksi lintasan serangan Empirean Emperor Extermination. Dia langsung muncul di sampingnya, memegang pedang bawaan yang menyatu dengan jiwa pedang perak. Itu berubah menjadi bulan terang yang mengalir dengan pola dao bawaan dan dengan kejam menebas tubuh Empirean Emperor Extermination, membuatnya terbang. Blood Kiburn, Empirean Nine Swords Ketika pemusnahan Kaisar Empirean jatuh ke tanah, di Jiutian, yang tubuhnya diambang kehancuran, membakar kidarah dalam jumlah besar dan menggunakan serangan terakhir. Dia menebas sembilan pedang yang bisa menghancurkan langit dan bumi, semakin menyeberburuk lukanya. Penatu Adi, kembalilah. Melihat bahwa di Jiutian tidak dapat bertahan lagi, Ye Chen Feng dengan cepat memindahkannya ke alam semesta. Dia memegang pedang bawaan dan dua senjata suci ekstrim dan menyerang pemusnahan Kaisar Empirean, ingin melukai dan menekannya dalam sekali jalan. 1487 Dao Surgawi tanpa batas Di ambang kematian, pemusnahan Empirean juga habis-habisan. Dia mengabaikan kerusakan pada tubuhnya dan menyimpulkan beberapa diagram Dao Level Roh secara ekstrim. Dia mengecam Dao Surgawi tanpa batas ke arah Ye Chen Feng. Rantai hukum Dao Surgawi yang mengerikan terbang, menyegel seluruh ruang. Dia ingin memusnahkan Ye Chen Feng dalam rantai hukum Dao Surgawi yang tak ada habisnya. Ye Chen Feng tahu betapa menakutkannya langkah ini. Ketika pemusnahan Empirean menggunakan Dao Surgawi tanpa batas untuk menyerang, dia dengan tegas bersembunyi di alam semesta. Dia menggunakan pertahanan alam semesta untuk memblokir serangan Dao Surgawi tanpa batas. Berengsek Setelah menggunakan Limitless Heavenly Dao dua kali berturut-turut, Ye Chen Feng bersembunyi di alam semesta. Pemusnahan Empirean sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Namun, lukanya parah saat ini dan silingkinya hampir habis. Dia tidak berani tinggal lama. Mengambil keuntungan dari Ye Chen Feng yang bersembunyi di alam semesta, dia terbang menuju kolam roh. Dia ingin keluar dan mendapatkan bala bantuan untuk menangkap Ye Chen Feng dan yang lainnya. Kamu ingin lari sekarang? Sudah terlambat. Ye Chen Feng dengan cepat meninggalkan alam semesta dan mengejar pemusnahan Empirean dengan langkah pedangnya, tidak memberinya kesempatan untuk pergi. Pedang sayap, hancurkan untukku. Pemusnahan Empirean dengan cepat terbang keluar dari kolam roh. Dia mengepakkan sayap pedangnya, menciptakan sejumlah besar bayangan pedang yang menyerang diagram penyelubung surga kuno yang menyegel ruang. Dia ingin merobeknya dengan paksa. Namun, Heaven's Roding diagram kuno telah ditempa oleh Ye Chen Feng dan menyatu dengan 10.000 batu pondasi Arrai kelas atas. Itu sangat kuat dan dengan kuat menahan serangan sayap pedang. Saat ini, Ye Chen Feng menyusul. Dia mengendalikan empat harta sage kelas atas untuk menyerang sayap pedang. Melalui sayap pedang, dia menyeberburuk luka pemusnahan Empirean. Blutlin, bakar seluruhnya. Silingki di tubuhnya hampir habis dan kekuatan pemusnahan Empirean mulai memudar. Dia tidak punya pilihan selain membakar garis keturunan Empireannya semaksimal mungkin dan menggabungkan kekuatan surga ke dalam tubuhnya dengan paksa menahan serangan Ye Chen Feng di atas kolam roh. Dimi, jangan berjuang dengan sia-sia. Terima saja takdirmu. Merasakan bahwa kekuatan pemusnahan Kaisar yang mulia Kaisar dengan cepat menurun, Ye Chen Feng berjuang lebih keras lagi. Dia benar-benar menekan serangan terus menggunakan kata-kata untuk merangsang hati Heavenly Venerable Emperor Extermination. Kamu sebaiknya tidak memaksaku. Aku masih punya kartu truf yang belum aku gunakan. Jika aku menggunakannya, kamu pasti akan mati. Dia tidak bisa menangkis serangan ganas Chen Feng dan jalan mundurnya ditutup oleh gulungan langit kuno yang menyelubungi. Ini membuat pemusnahan Kaisar Dewa Langit ingin menggunakan proyeksi Raja Surgawi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Alasan mengapa Ye Chen Feng tidak memanggil Mo Ba adalah karena dia waspada terhadap Yang Mulia Surgawi memusnahkan Yang Mulia menggunakan proyeksi Raja Surgawi. Begitu dia melakukannya, Ye Chen Feng hanya bisa memanggil Mo Ba untuk menghentikannya dan menciptakan kesempatan bagi dirinya sendiri untuk melarikan diri. Proyeksi Kaisar Surgawi adalah kartu truf terbesar dari sembilan surga bangsa ilahi. Itu hanya bisa digunakan ketika sembilan surga Divine Nation dalam bahaya. Dan proyeksi Kaisar Langit hanya bisa digunakan sekali. Memikirkan konsekuensi menggunakannya, Heavenly Lord Emperor Extermination ragu-ragu. Mengambil keuntungan dari keraguan-raguan Kaisar Pembasmian Kaisar Langit, Ye Chen Feng terus-menerus memuntahkan darah esensi yang kuat pada empat harta Santo Kelas Ekstrim, merangsang roh artefak dari empat harta Santo Kelas Ekstrim hingga tingkat yang paling tinggi. Empat harta Santo Kelas Ekstrim membombardir pemusnahan Kaisar Dewa Langit. Hancurkan untukku. Emperor Destroyer Celestial, yang telah sadar kembali, menyerang dengan ganas dengan dua artefak Sein Kelas Tertinggi. Mengandalkan kekuatan dan serangan absolutnya, dia menghancurkan sembilan naga dan bentrok dengan Blood Demon Mountain, yang terus berkembang dan bersinar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan, menyebabkan darahnya bergolak. Sementara Pembasmian Kaisar Dewa Surgawi memegang dua harta Santo Kelas Ekstrim untuk melawan Gunung Iblis yang berbalik, tunggu Kaisar Iblis dengan jiwa badak mistik bermata ungu menghantam dengan keras ke Gunung Setan Darah, menghasilkan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan yang melewati dua harta Santo Kelas Ekstrim dan ke lengan Kaisar pemusnahan Dewa Surgawi, menyebabkan lengannya menjadi berantakan berdarah. Tangan Iblis Sejati Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menyuntikkan kekuatan dao dari tubuhnya ke tangan Iblis Sejati. Dia melarikan diri ke jalur luar angkasa dan memberikan pukulan paling fatal ke Pembasmian Kaisar Dewa Langit. Pedang Sayap, pertahankan. Pada saat kritis, Pembasmian Kaisar Dewa Langit mengendalikan sayap pedang untuk melindungi tubuhnya dan menerima serangan tangan Iblis Sejati secara langsung. Laut Niat Dao Ketika Ye Chen Feng menghadapi tekanan kuat dan bertarung melawan Pembasmian Kaisar Dewa Langit, dia tidak mengambil kembali empat harta santo kelas ekstrim. Sebagai gantinya, dia menyimpulkan tiga diagram dao tingkat roh secara ekstrim dan membentuk lautan niat dao dengan kekuatan dao yang luas. Dia terus-menerus menyuntikkan kekuatan dao ke dalam empat harta suci kelas ekstrim, mengendalikan mereka untuk menyerang pemusnahan Kaisar Dewa Langit berulang kali. F Asterisk cek, kenapa begitu? Kenapa kekuatan dao di tubuhnya tidak ada habisnya? Pemusnahan Kaisar Dewa Surgawi tidak percaya bahwa Ye Chen Feng memiliki kekuatan dao yang tak ada habisnya. Dia langsung mengutup dan mengatupkan giginya saat dia menahannya dengan pahit. Nine Heavens Imperial Jade Seal, hancurkan. Saat kekuatan penyegelan dalam tubuh Heavenly Lord Emperor Extermination abis, dia mengendalikan segel Jade Kekaisaran Sembilan Surga untuk berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan mengenai kepala Ye Chen Feng, ingin menghentikan serangannya dengan paksa. Mo Ba, keluar! Menghadapi serangan Sembilan Surga Imperial Jade Seal, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia memanggil Mo Ba, yang bersembunyi di belakang, dan membiarkannya memegang peti mati perunggu kuno untuk menerima serangan langsung dari segel Giyok Kekaisaran Sembilan Surga. Ledakan Peti mati perunggu kuno dan segel Giyok Kerajaan Sembilan Surga bertabrakan, segera menciptakan dampak yang kuat, langsung mengirim peti mati perunggu kuno itu terbang menuju Mo Ba. Namun, Mo Ba memiliki tubuh seorang Kaisar Iblis, dan pertahanan tubuhnya sangat mengerikan. Setelah menerima serangan dari peti mati perunggu kuno, meskipun dia dikirim terbang, tubuhnya tidak terluka. Dia menyerbu lagi dengan aura Iblis yang mengejutkan, menghadap segel Giyok Kekaisaran Sembilan Surga secara langsung. Siapa Raja Zombie, Ba? Mungkinkah dia berasal dari wilayah surga? Setelah melihat berbagai metode Ye Chen Feng, pembasmian Kaisar Dewa Langit mulai mencurigai identitas Ye Chen Feng, dan keinginan untuk mundur di dalam hatinya semakin kuat. Namun, serangan Ye Chen Feng tidak berhenti, dan serangan dari empat harta saget tingkat tertinggi menjadi semakin kuat, membuatnya tidak mungkin menarik diri dan mengalihkan perhatiannya. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin menggunakan proyeksi Kaisar Langit, dia tidak bisa karena dia tidak memiliki energi untuk melepaskan segel proyeksi Kaisar Langit. Elder Chang, Fire Killin, Chaos Divine Beast, keluar. Menghadapi serangan putus asa dari pemusnahan Kaisar Dewa Surgawi secara langsung, Ye Chen Feng juga berada di bawah tekanan besar. Boneka kehidupan di tubuhnya juga sangat terkuras. Untuk berhasil menekan pembasmian Kaisar Dewa Langit, dia melakukan banyak tugas. Dia memanggil semua pembantu dari alam semesta untuk menyerang pemusnahan Kaisar Dewa Langit bersama-sama. Meskipun serangan Chang Kun Wu dan yang lainnya tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada pembasmian Kaisar Dewa Langit, serangan mereka masih terus-menerus mengganggu energi pembasmian Kaisar Dewa Langit, menghancurkan hatinya. Peluruhan bawaan, Chaos Divine Wood, Serang. Merasakan tanda-tanda darah primordial menghilang lagi, Ye Chen Feng tidak peduli dengan penipisan jiwanya dan memanggil dua kartu truf lagi untuk menyerang tubuh Dewa Kaisar Pemusnahan Surgawi. Akhirnya, di bawah serangan terus-menerus dari Ye Chen Feng dan yang lainnya, pembasmian Kaisar Dewa Langit tidak dapat bertahan lagi. Pertahanan sayap pedang runtuh, dan empat harta saget tingkat tertinggi membombardir tubuhnya seperti pisau panas menembus mentega. Dia langsung dikirim terbang, menabrak diagram selubung langit kuno. Tubuh fisiknya diambang kehancuran, dan jiwanya juga rusak. Otak pemakan jiwa, kendalikan. Pembasmian Kaisar Dewa Langit berjuang untuk bangun. Ketika dia mati-matian mencoba menggunakan proyeksi Kaisar Langit, Ye Chen Feng mendekatinya dan memanggil otak pemakan jiwa, menekannya di kepalanya yang retak. Tidak, apa ini? Pembasmian Kaisar Dewa Surgawi ditakuti oleh invasi otak pemakan jiwa. Dia menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak ketakutan, mencoba memaksa otak pemakan jiwa keluar. Namun, dia terluka terlalu parah, dan otak pemakan jiwa sangat kuat. Di bawah invasi otak pemakan jiwa, kesadarannya sedikit hilang, dan perlawanannya semakin kuat dan kuat. Lambat laun, otak dan jiwanya benar-benar diserbu oleh otak pemakan jiwa, dan dia pingsan. 1488 View, akhirnya aku berhasil. Merasakan bahwa Soul Eater telah berubah menjadi monster dan merusak pikiran pemusnahan Empyrean, Ye Chen Feng, yang terluka parah dan hampir tidak bisa bertahan, menghela nafas lega. Dia dengan lembut jatuh di samping kolam, yang tertutup retakan, terengah-engah, tidak ingin bergerak lagi. Bersih. Sekitar enam jam kemudian, Ye Chen Feng menyembuhkan luka-lukanya di bawah Nutrisi Life Spiritual Bed. Dia perlahan duduk dan membangunkan pembasmian kaisar yang mulia surgawi yang tidak sadarkan diri. Pemusnahan kaisar, beri aku proyeksi kaisar langit. Ye Chen Feng memandang pemusnahan kaisar yang mulia, yang linglung dan tidak bisa menerima kenyataan lagi. Iya. Dengan kesadarannya dikendalikan oleh Soul Eater, pembasmian kaisar yang mulia surgawi tidak bisa melawan perintah Ye Chen Feng. Dia mengeluarkan proyeksi kaisar surgawi yang telah dia jaga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Ini adalah proyeksi kaisar langit. Ye Chen Feng bertanya dengan lembut saat dia melihat gulungan hitam yang diukir dengan batasan yang diserahkan oleh penghancur kaisar yang mulia surgawi. N. Ini adalah proyeksi yang ditinggalkan oleh kaisar surgawi ras surgawi. Ini adalah kartu truf terbesar dari sembilan surga bangsa ilahi saya. Itu dapat memanggil proyeksi kaisar surgawi bintang satu untuk berperang. Pembasmian kaisar yang mulia mengangguk. Bagus, beri aku proyeksi kaisar langit. Ye Chen Feng menyimpan proyeksi kaisar surgawi ke alam semesta dan berkata, beri aku sayap pedang, segel giok ke kaisaran sembilan surga, dan dua artefak suci tingkat tinggi seperti pedang di tanganmu. Iya. Meskipun hati pembasmian kaisar yang mulia berdarah, dia masih memberikan empat hartanya yang paling berharga kepada Ye Chen Feng. Pemusnahan kaisar, aku tahu kamu sangat cemberut sekarang dan tidak mau tunduk padaku. Ye Chen Feng memandang pemusnahan kaisar yang mulia, yang matanya gelap dan hatinya gelisah, dan berkata, namun, aku bisa memberimu janji. Ketika aku melangkah ke puncak jalur bela diri suatu hari nanti, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Puncak jalur bela diri. Hati pembasmian kaisar yang mulia bergetar. Tatapannya ke arah Ye Chen Feng berubah secara halus. Kamu bisa memilih untuk tidak mempercayaiku, tapi selama kamu mengikutiku, aku akan membiarkanmu menyaksikan keajaiban. Ye Chen Feng mengungkapkan aura yang mendominasi dan berkata, baiklah, jangan melawan. Aku akan membawamu ke alam semesta. Energi roh surga yang padat. Setelah memasuki alam semesta, kaisar penghancuran penguasa surgawi hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dia kecewa dengan dunia di dalam alam semesta. Tuan Muda Ye, level apa harta spasial ini? Saya tidak yakin dengan level alam semesta karena dengan kekuatan saya saat ini, saya hanya bisa membuka dua lapis ruang. Pembasmian kaisar yang mulia, Pembasmian kaisar yang mulia, Pemusnahan kaisar yang mulia surgawi, Pemusnahan emperor XP. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng pergi ke tempat di Jiutian memulihkan diri dan mengunjungi di Jiutian yang telah banyak membantunya. Efek samping dari buah kegilaan iblis benar-benar menakutkan. Ketika dia tiba di area perawatan di Jiutian, Ye Chen Feng menemukan bahwa kondisi tubuhnya tidak begitu baik. Semua meridiannya telah dimakan oleh buah iblis gila. Seluruh tubuhnya sangat lemah, dan vitalitas di tubuhnya memudar. Penatuwadi, itu semua berkat kamu. Ye Chen Feng sangat puas dengan penampilan di Jiutian. Jika dia tidak menyerang Pembasmian kaisar yang mulia kaisar tanpa memperhatikan keselamatannya sendiri, dia tidak akan mampu menekan Pembasmian kaisar yang mulia. Ini semua buatanku. Di Jiutian yang berwajah pucat membuka matanya yang lelah dan berkata dengan lemah. Elder Di, kamu tidak perlu khawatir dengan lukamu. Aku punya cara untuk menyembuhkanmu. Melihat mata sedih di Jiutian, Ye Chen Feng memanggil bambu umur roh surga berusia seratus tahun yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Ini adalah bambu umur roh surga. Tuan Mudaye, kamu benar-benar memiliki benda ajaib. Mata suram di Jiutian berbinar saat dia melihat bambu umur roh surga setinggi satu meter yang dipenuhi dengan spiritualitas yang padat. Dia berkata dengan penuh semangat. Ya, aku mendapatkan bambu umur roh surga ini secara kebetulan. Aku akan memberikannya padamu. Ye Chen Feng menganggup dan memberikan bambu umur roh surga yang sangat berharga kepada di Jiutian. Terima kasih, Tuan Mudaye. Di Jiutian tahu nilai dari bambu umur roh surga. Dengan bambu umur roh surga, dia tidak hanya dapat menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia juga dapat menggunakan bambu umur roh surga dalam jumlah besar untuk menyehatkan tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Pena Tuwadi, pulihkan dengan baik. Sekarang kita memiliki pemusnahan kaisar yang mulia surgawi di bawah kendali kita. Dengan kalian berdua, kita dapat memerintahkan bangsa dewa Jiutian untuk menyatakan perang terhadap bangsa dewa Baki, kata Ye Chen Feng dengan lembut. Iya, dengan aku dan pembasmian kaisar yang mulia, kita memang bisa memerintahkan bangsa dewa Jiutian untuk menyatakan perang. Bahkan jika yang mulia disuan bangun, dia tidak akan bisa mengubah apapun. Di Jiutian menganggup dan berkata, Tapi Tuan Mudaye, sebelum kita menyatakan perang, bukankah kita harus memiliki alasan yang bagus? Dengan cara ini, tidak akan mudah bagi orang lain untuk mengetahui kita. Bagaimana dengan ini? Ketika kamu sudah pulih, panggil di Lingge dan terima dia sebagai murid di depan semua orang. Dia akan menjadi kaisar baru dari bangsa dewa Jiutian. Kemudian, saya akan mengendalikannya dan memerintahkannya untuk pergi ke kerajaan Kirin dan memikirkan cara untuk menimbulkan konflik antara bangsa dewa Jiutian dan kerajaan Kirin, kata Ye Chen Feng setelah berpikir sejenak. Itu ide yang bagus, Di Jiutian menganggup dan berkata. Setelah berdiskusi dengan Di Jiutian sebentar, Ye Chen Feng tidak ingin mengganggu penyembuhannya. Dia pergi ke suatu tempat dengan ki roh surga yang padat dan mengeluarkan dua buah panjang umur untuk memulihkan umur 20 ribu tahun yang dia gunakan untuk menggunakan teknik roh kehidupan. Dia juga mengeluarkan pedang sayap dan segel giok ke kaisaran Jiutian yang dia peroleh dari menekan pemusnahan kaisar yang mulia surgawi. Dia meneteskan darahnya ke mereka dan memurnikannya. Segera, lima hari berlalu. Dalam lima hari ini, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan pemurnian yang kuat dari Chaos Divine Wood untuk berhasil menyempurnakan Swat Wings dan Jiutian Imperial Jade Seal, meningkatkan fondasinya. Dia juga memperoleh 40 pedang suci tingkat rendah dari pembasmian kaisar yang mulia surgawi, mengumpulkan 300 pedang kiankun dan meningkatkan kekuatan formasi pedang kiankun. Sementara itu, Di Jiutian memurnikan bambu umur roh surga dan tubuhnya yang telah rusak para oleh buah iblis bila pada dasarnya disembuhkan. Kekuatannya juga meningkat. Cheng Feng, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Saat Ye Chen Feng sedang memuji kekuatan formasi pedang kiankun, Sui Han Yan, yang mengenakan gaun sutra hitam dan memiliki rayuan yang fatal, menemukan Ye Chen Feng. Bibir merahnya yang menggoda sedikit melengkung saat dia berbicara dengan genit. Yaner, kamu berbicara tentang Yu Yan, kan? Ye Chen Feng memandang Sui Han Yan, yang berpura-pura marah, dan berkata sambil tersenyum. Itu benar, aku gelisah untukmu di alam semesta, mengkhawatirkan keselamatanmu, tapi kau membisikkan hal-hal manis padanya di belakangku. Apakah Anda akan menebusnya untuk saya? Sui Han Yan menggulung sehelai rambut panjang dengan jari-jarinya yang ramping dan berjalan di depan Ye Chen Feng, menatapnya dengan saksama. Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan menatap mata menawan Sui Han Yan. Dia berkata tanpa daya, apa yang kamu inginkan sebagai kompensasi? Tinggallah di sini bersamaku selama tiga hari. Selama tiga hari ini, kamu hanya milikku. Sui Han Yan menggertakkan giginya dan berkata, aku akan memerasmu sampai kering untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Di bawah gangguan tanpa henti Sui Han Yan, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain berkompromi. Dia mengikuti Sui Han Yan ke Gua Dewa dengan energi spiritual yang padat. Dia dengan keras kepala menahan siksaan tidak manusiawi dari Sui Han Yan, Tiga hari kemudian, Ye Chen Feng, yang wajahnya pucat dan kakinya lemah, meninggalkan Gua yang dipenuhi bau kematian. Berburu. Wen Wang. Kamu Chen Feng, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Jika kamu berani menggoda wanita lain di belakangku lagi, aku akan membuatmu merangkak keluar. Dengan pipi kemerahan dan mata kabur, Sui Han Yan, yang berbaring di atas kulit binatang yang lembut, sedikit mengangkat bibir merahnya, memperlihatkan senyum kemenangan. Setelah meninggalkan Gua tempat tinggal, Ye Chen Feng, yang tampaknya telah dilubangi, menyesuaikan napasnya sebentar dan menemukan di Jiutian. Mereka meninggalkan alam semesta dan datang ke kolam roh yang retak dan hampir hancur. Mereka menyimpan diagram penyelubung surga kuno dan diam-diam kembali ke Gua tempat tinggal di Jiutian. Old Di, bertindak sesuai rencana kita. Ye Chen Feng berkata, aku akan menunggumu di sini. Oke. Di Jiutian mengangguk. Menurut rencana yang telah dia diskusikan dengan Ye Chen Feng, dia menemukan Kaisar Ilahi Dao Jue dan memberitahunya bahwa dia akan menerima di Lingge sebagai muridnya. Apa? Primogenitor ingin menerimaku sebagai muridnya? Di Lingge, yang dengan getir memikirkan bagaimana mendapatkan tahta, tercengang ketika mendengar bahwa di Jiutian ingin menerimanya sebagai muridnya. Kemudian, dia jatuh ke dalam ekstasi. Dengan dukungan di Jiutian, posisi Kaisar Langit akan berada di dalam tasnya. Melalui di Jiutian, dia akan bisa mendapatkan sumber daya kultivasi yang bahkan tidak berani dia bayangkan. Melangkah ke alam surgawi Nirvana akan menjadi hal yang pasti. Pangeran pertama, siapkan dirimu. Tiga hari kemudian, Primogenitor akan secara resmi menerimamu sebagai muridnya. Yang mulia Kaisar Ilahi juga akan mengangkatmu sebagai Kaisar Kerajaan Jiutian yang baru pada hari itu. Tutor ke Kaisaran, yang mengenakan Jubah Kilin, memandang di Lingge yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan mengucapkan beberapa kata pujian sebelum pergi. Langit melindungiku, surga benar-benar melindungiku. Di Lingge merasa seperti telah dihancurkan oleh Pai Daging. Hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tidak percaya bahwa semua ini nyata. Di Lingge, hanya itu yang kamu punya. Sizi, yang duduk di samping dalam keheningan, memandang di Lingge yang tidak mampu menahan kegembiraannya dan menyerangnya tanpa menahan diri. Tianzi, kamu harus tahu bahwa Putra Surga adalah Putra Mahkota. Begitu aku mengandalkan pohon besar ini dan melangkah ke alam Surga Winirvana, aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi God King Kerajaan Sembilan Surga. Dan kamu akan menjadi permaisuri Kerajaan Ilahi Sembilan Surga, dihormati oleh jutaan orang. Kerajaan Ilahi Sembilan Surga akan menjadi milik kita. Kaisar Lingge diliputi kegembiraan dan sudah mulai berfantasi tentang pemandangan yang indah itu. Tunggu sampai kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkanku, lalu pikirkan masalah menikahiku. Chaizi tanpa batas menuangkan seember air dingin ke di Lingge. Saya percaya hari itu akan segera datang. Melihat wajah cantik Sizi, sosok ramping, dan temperamen unik, mata di Lingge berbinar. Dia tidak sabar untuk mengambil tubuhnya dan memenuhi keinginannya. Berita tentang Dijutian yang ingin mengambil di Lingge sebagai murid menyebar seperti angin, menyebabkan keributan besar di keluarga Kekaisaran Sembilan Surga. Untuk sementara waktu, di Lingge menjadi fokus diskusi semua orang, dan bahkan ada banyak orang yang iri pada keberuntungannya. Dan perasaan menjadi pusat perhatian membuat di Lingge merasa seolah melayang di udara, seolah terbang ke langit. Pada saat ini, dilubuk hatinya yang paling dalam, dia agak berterima kasih kepada Ye Chen Feng. Jika bukan karena Ye Chen Feng membunuh Di V yang di depan semua orang dan memberinya kesempatan sekali seumur hidup ini, dia mungkin telah ditekan oleh Di V yang selama sisa hidupnya, tidak dapat membalikkan keadaan. Tiga hari kemudian, upacara penerimaan murid agum dimulai. Dan pada hari ini, di Lingge menjadi pusat perhatian dan dihormati oleh puluhan ribu orang. Dia juga merasakan perasaan ditinggikan, dan ambisi yang tersembunyi di lubuk hatinya membengkak hingga batasnya. Setelah di Jiutian menerima di Lingge sebagai muridnya di depan semua orang, di Dao Jue secara terbuka mengumumkan bahwa di Lingge akan menjadi Kaisar baru Kerajaan Ilahi Sembilan Surga, langsung mendorongnya ke puncak hidupnya. Lingge, untuk jangka waktu ini, ikuti aku untuk berkultivasi. Ketika kamu mewarisi mantelku, keluarlah dan dapatkan pengalaman. Di Jiutian memberi di Lingge harta suci bermutu tinggi dan berkata dengan sungguh-sungguh, Anda harus ingat bahwa bunga di rumah kaca tidak dapat menahan angin dan hujan. Hanya dengan mengalami ujian hidup dan mati Anda dapat benar-benar tumbuh. Ya, muridmu akan mengingat kata-katamu. Di Lingge berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Dao Jue, aku akan membawa Lingge pergi. Di Jiutian memandang Di Lingge yang bersemangat dan gembira dan perlahan berdiri. Terima kasih, primo genitor. Di Dao Jue menganggup dan berkata dengan rasa terima kasih. Menurutnya, Di Lingge adalah berkah bisa mengikuti Di Jiutian. Bahkan dia sedikit iri dengan keberuntungan Di Lingge. Namun, dia tidak tahu bahwa Di Jiutian, yang dianggap sebagai dewa, adalah dewa kematian yang sebenarnya. Ayo pergi. Setelah upacara penerimaan murid, Di Jiutian tidak tinggal lama dan membawa Di Lingge kembali ke guanya. Dengung-dengung-dengung. Saat dia memasuki gua, Di Jiutian segera membuka batasan gua dan menyegel seluruh ruang. Apa? Apa yang kamu perlu aku lakukan? Di Lingge bertanya dengan ekspresi mengjilat. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar di telinga Di Lingge seperti guntur dari sembilan langit. Pada saat berikutnya, mata Di Lingge terbuka semakin lebar seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, kamu, kenapa kamu di sini? Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, kamu harus berterima kasih padaku karena bisa menjadi murid Oldie. Tanpa aku, apakah Oldie akan peduli dengan sampah sepertimu? Mas, si, apa yang terjadi? Hati Di Lingge dipenuhi kegelisahan saat butir-butir keringat muncul di dahinya. Dia memandang Di Jiutian yang dingin dan berbicara dengan suara gemetar. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tanyakan pada Tuan Mudaye. Di Jiutian dengan dingin menatap Di Lingge yang telah jatuh dari surga ke neraka dan berkata tanpa sedikitpun emosi. Ya, Tuan Mudaye, jiwa Di Lingge bergetar, tidak berani mempercayai apa yang didengarnya, apa yang terjadi. Mengapa sih sangat menghormatinya? Sementara Di Lingge kaget, Ye Chen Feng muncul di depannya dalam sekejap dan meraih lehernya. Mati untukku. Ye Chen Feng mendekat dan Di Lingge secara naluriah membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat, memanggil harta suci kelas atas yang diberikan di Jiutian kepadanya. Pola daubawaan yang mengerikan mengalir dan menyerang Ye Chen Feng. Siu. Saat harta suci kelas atas menyerang, seberkas cahaya keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Sayap pedang yang baru saja disempurnakan olehnya terbang keluar dan mengepak, langsung mengirim harta suci kelas atas terbang. Kemudian, tangan besar Ye Chen Feng yang dipenuhi dengan kekuatan ratusan juta jin mencengkeram lehernya dan mengangkatnya dari tanah. Tidak, jangan bunuh aku, Tuan Mudaye, selama kamu melepaskanku, aku bisa menjadi anjingmu. Aku akan menggigit siapapun yang kamu inginkan. Di Lingge yang menghadap mata Ye Chen Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh ketakutan dan berjuang untuk memohon belas kasihan. Jangan khawatir, kamu masih berguna sekarang, aku tidak akan membunuhmu. Ye Chen Feng tersenyum dingin dan menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwa di Lingge dengan paksa. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan ngeri di Lingge, penampilan Ye Chen Feng dengan cepat berubah menjadi dirinya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Ye Chen Feng yang menyamar sebagai dia, di Lingge bahkan lebih ketakutan. wajahnya pucat, dan dia merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bang! Ye Chen Feng tidak menjawab kata-kata di Lingge. Dia menamparnya hingga pingsan dan memasukkannya ke alam semesta. 1490 Sepuluh hari kemudian, Ye Chen Feng menyamar sebagai di Lingge dan meninggalkan gua di Jiutian. Dia menemukan di Dao Jue dan berbohong bahwa dia ingin pergi berlatih. Di Dao Jue tidak meragukan kata-katanya dan menyetujui permintaannya untuk pergi berlatih. Dia juga mengirim dua tokoh kuat dari Nirvana untuk melindunginya dan mereka meninggalkan Empyrean Imperial Palace bersama. Di Lingge, aku ikut denganmu. Ketika Ye Chen Feng hendak meninggalkan Nine Heavens Imperial City dengan kuda naganya, seorang wanita dengan setelan seni bela diri hitam ketat tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya. Kakinya panjang dan kuat, dan dia memiliki aura kepahlawanan pada dirinya. Tianzi, kali ini biarkan aku berlatih sendiri. Kamu bisa tinggal di Empyrean City. Penyamaran Ye Chen Feng sempurna dan bahkan di Dao Jue tidak bisa melihatnya. Namun, di Lingge memiliki hubungan dekat dengan di Lingge. Jika di Lingge tetap di sisinya dan berinteraksi dengannya siang dan malam, dia mungkin bisa melihatnya. Baiklah, aku bisa tinggal, tapi kamu harus mengalahkanku. Saat dia berbicara, tubuh di Lingge melepaskan niat pedang tak berujung yang berkumpul di atas kepalanya dan berubah menjadi pedang dewa yang tak terkalahkan. Itu memotong udara dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Huh, temperamen di Lingge ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Saber pembunuh ganda harimau naga muncul di tangannya. Dia meniru metode di Lingge dan menebas udara, langsung mematakan pedang dewa yang dibentuk oleh niat pedang yang tak terkalahkan. Hari ini, biarkan aku melihat apa yang telah kamu pelajari dari leluhur Empyrean. Saat dia berbicara, artefak suci tingkat rendah, Divine Brilliance Origin Sword, muncul di tangan di Lingge. Dia menembus udara dengan suara menusuk dan menusuk ke arah Ye Chen Feng yang sedang menunggang kuda naga. Rasa seperti apa yang dimiliki di Lingge ini. Meskipun dia sangat cantik dan temperamennya yang unik menambah pesonanya, temperamennya yang berapi-api membuat orang lain sulit untuk memujinya. Melihat pedangnya datang ke arahnya, Ye Chen Feng melompat dari kuda naga dan menekan kekuatannya menjadi kekuatan One Star Dao Sein. Dia kemudian membuang pedang pembunuh ganda naga harimau dengan sekuat tenaga. Suara mendesing. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang primordial cemerlang ilahi yang tajam terayun seperti ular panjang dan menangkis serangan pedang pembunuh ganda naga dan harimau. Kemudian, seperti bintang dingin yang menembus langit, itu langsung menuju ke dada Ye Chen Feng. Segel Langit Biru Saat Sizi mengayunkan pedangnya ke depan, Ye Chen Feng dengan cepat melakukan gerakan mantra tangan dengan kedua tangan, menarik kekuatan besar surga ke telapak tangannya. Dari udara tipis, segel langit biru terbentuk, yang sepertinya berisi langit dan bumi, menghancurkan serangan yang masuk dengan kekuatan dahsyat. Dao Pembantaian Dengan serangannya yang dipatahkan, Sizi segera menyimpulkan Dao of Slater untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Dia terus menyerang Ye Chen Feng dengan ganas, mencoba menekannya. Piring Dao Surgawi Meskipun Ye Chen Feng mampu meniru Kaisar Lingsong dengan sempurna, dia tidak dapat sepenuhnya memahami gerakan Kaisar Lingsong yang terkenal dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menggunakan tiga gerakan pembunuhan hebat dari seni rahasia surga hijau untuk menghadapi serangan itu. Lintasan Spasial Ketika lempeng Dao Surgawi seperti lubang hitam yang memutar kehampaan dan memblokir serangan pedang Sizi, Ye Chen Feng tiba-tiba melarikan diri ke lintasan Spasial. Dia berubah menjadi afterimage dan muncul di belakang Sizi, meluncurkan tiga serangan telapak tangan ke punggungnya. Kecepatanmu meningkat sedikit, tetapi jika kamu ingin mengalahkanku, kamu masih jauh dari itu. Merasakan bahaya di belakangnya, tubuh ramping Sizi berputar dengan cepat. Dalam sekejap, dia melakukan lusinan manuver indah, menghindari tiga serangan telapak tangan Ye Chen Feng. Kemudian, kelopak teratai terjalin satu sama lain dan mencoba mencekik Ye Chen Feng. Tungku surga yang terbengkalai. Ye Chen Feng tidak menghindari serangan Sizi. Sebagai gantinya, dia fokus untuk menyimpulkan diagram Dao Surgawi dan berubah menjadi tungku desolate surga dengan pola Dao Bawaan yang mengalir, berbenturan sengit dengan kelopak teratai Sizi. Pedang pembunuh air mengalir. Ketika kelopak teratai dihancurkan secara paksa oleh desolate furnace of heaven milik Ye Chen Feng, riak air mengalir keluar dari Divine Brilliant Origin Sword dan berubah menjadi air yang mengalir. Itu dipenuhi dengan aura dingin. Pedang menebas desolate furnace of heaven dan memaksa Ye Chen Feng, yang mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatannya untuk menahan diri, mundur beberapa langkah. Kaisar Lingsong, kamu masih sangat lemah. Melihat Ye Chen Feng yang berdarah dari lengannya, Sizi ingin menindaklanjuti dengan serangan lain, ingin mengalahkannya sekaligus. Melihat ini, mata Ye Chen Feng menyipit, dan dia langsung menghindari lintasan serangan pedang itu. Seperti petir dari surga ke-9, pedangnya menusuk ke arah tenggorokan Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengeksekusi waktu dan hukum, langsung mempercepat aliran waktu dua kali lipat. Dia kemudian menunjuk ke dada Sizi. En. Sizi mengeluarkan raungan teredam saat cahaya jari tajam Ye Chen Feng menembus dadanya. Pedang jari berisi lebih dari 100 juta kilogram kekuatan yang menembus pertahanannya dan memasuki tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tersengat listrik. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Saat Sizi mencoba yang terbaik untuk menekan seteguk darah yang akan menyembur keluar, Ye Chen Feng terus mengeksekusi waktu dan hukum, menggunakan tangannya sebagai pedang untuk menyerang tubuh Sizi. Saber telapak tangan yang menakutkan dengan paksa mengirimnya terbang. Ini, kemampuan ilahi macam apa ini? Sizi tertegun oleh eksekusi waktu dan hukum Ye Chen Feng. Dia merasa bahwa roh jiwanya telah mengunci serangan Ye Chen Feng, tetapi saat Ye Chen Feng menyerang, persepsi roh jiwanya tertipu. Ini tidak terbayangkan olehnya. Tunggu sampai kamu mengalahkanku, maka aku akan memberitahumu. Ye Chen Feng tersenyum. Salah satu tangannya melarikan diri keluar angkasa sementara yang lain mengeksekusi waktu dan hukum, menyerang Sizi dengan ganas. Serangan yang mempesona membuatnya tidak mungkin untuk bertahan. Engah. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Sizi. Setelah menerima serangan pasang surut Ye Chen Feng, dia tidak bisa lagi bertahan. Telapak tangan Ye Chen Feng mendarat di bahu kirinya, mengirimnya terbang seperti layang-layang dengan potongan talinya. Tianzi, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Melihat Sizi terhempas keras ke tanah, Ye Chen Feng tidak menindak lanjuti dengan serangan lain. Sebaliknya, dia dengan ringan bertanya. Di Lingge, setelah berkultivasi dengan primogenitor sembilan langit akhir-akhir ini, kamu memang menjadi lebih kuat. Jika kamu dapat menerima pedang terakhirku, maka kompetisi ini akan dianggap sebagai kemenanganmu. Sizi menarik nafas dalam-dalam dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia perlahan berdiri dan dengan keras kepala berkata. Oke, ayo. Ye Chen Feng menganggup dan menjawab dengan lugas. Di Lingge, kamu benar-benar berubah. Kamu menjadi tidak takut dan tidak lagi menjijikkan. Melihat Ye Chen Feng yang berdiri tegak dan tak kenal takut, mata indah Sizi memancarkan sinar cahaya. Bibirnya yang diwarnai merah oleh darah menguraikan senyum yang indah. Pedang Pembunuh Sizi menyimpulkan niat dao yang dia pahami secara ekstrim dan menggabungkannya dengan dao pembunuhan yang mengerikan. Seluruh tubuhnya menyatu dengan Divine Brilliant Source Sword dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Ketika pedang menebas, pedang itu adalah orangnya, dan orang itu adalah pedangnya. Pedang dan orang itu menjadi satu. Bisa dibilang sempurna. Langkah bagus. Murid Ye Chen Feng menyusut. Di bawah deduksi otak pemakan dewa, dia langsung menunjuk sembilan jari ke arah pedang pembunuh Sizi dengan paksa melemahkan kekuatan pedang ini. Ci-ci-ci. Lampu jari rusak satu demi satu. Pedang Sizi menembus kekosongan seperti pisau panas menembus mentega. Pedang yang mengerikan menyebabkan langit berubah warna. Luar biasa. Ye Chen Feng tidak bisa tidak memuji kekuatan pedang Sizi. Namun, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia bergegas menuju pedang ini. Tindakan berani ini menyebabkan ekspresi Sizi sedikit berubah. Ci-ci. Pedang pembunuh tanpa ampun menembus tubuh Ye Chen Feng. Saat hati Lei Zi bergetar ketakutan, dia tiba-tiba merasakan tangan besar menjepit pergelangan tangannya. Sebuah kekuatan yang menakutkan dengan paksa merebut pedang sumber kemuliaan ilahi dari tangannya. selamat menikmati.